Tinggalkan tempat ini. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Yen Seng Yueh membelalak. Saat berikutnya, dia terdiam. Kita tidak bisa pergi. Yen Seng Yueh mengerutkan kening. Bocah, apakah kamu gila? Meninggalkan, ini adalah tempat paling aman. Saya jamin begitu Anda meninggalkan dunia bawah tanah terkutuk ini, Anda akan segera ditemukan dan hancur berkeping-keping. Apakah Anda mempercayai saya? Yao Wang juga mengeluarkan teriakan aneh. Meninggalkan, lelucon yang luar biasa. Mengingat situasi saat ini, bagaimana Wang Chen akan meninggalkan tempat ini? Selanjutnya, Yen Seng Yueh terluka parah. Ide apa yang kamu punya? Yen Seng Yueh bertanya setelah mengerutkan kening sejenak dan menatap Wang Chen. Dunia alam semesta, kamu harus memasuki dunia alam semestaku. Aku akan membawamu keluar. Saya punya ide. Wang Chen berkata dengan sangat yakin. Dia tahu meninggalkan tempat ini akan sangat berbahaya. Namun, dia harus mengambil risiko. Tetap di tempatku sekarang. Tampaknya aman. Namun, berapa lama dia bisa bersembunyi? Tidak ada yang tahu. Mungkin suatu hari nanti. Mungkin tiga hari. Mungkin sepuluh hari. Namun, dia akan ditemukan suatu hari nanti. Jelas sekali, Tuan Muda Ketiga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia pasti akan menggali Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah menjadi semakin serius. Apakah itu universe koldronmu? Yen Seng Yueh mengangguk sambil berpikir. Apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini? Apakah ada cara untuk menghindari orang itu? Yen Seng Yueh terus bertanya setelah batuk seteguk darah. Ya. Wang Chen berkata dengan pasti, sebelum Tuan Muda Kesembilan meninggal, dia memberitahuku tentang jalan keluar yang tersembunyi. Saya masih memiliki ramuan yang dapat membantu Anda menyembunyikan aura Anda selama 24 jam. Wang Chen melanjutkan. Sebelum Tuan Muda Kesembilan meninggal, dia meninggalkan jalan keluar. Dia juga meninggalkan tiga ramuan. Dia telah mempersiapkan mereka untuk bersembunyi dari Tuan Muda Ketiga. Setiap pil bisa menyembunyikan aura seseorang selama 12 jam. Sebelumnya, Wang Chen menggunakan satu untuk melarikan diri, dan dia juga menggunakan satu untuk Yen Seng Yueh. Sekarang, hanya tersisa satu. Baiklah, ayo kita mencobanya. Yen Seng Yueh menganggup dengan berat. Jika itu masalahnya, mungkin masih ada harapan. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh membuat keputusan. Dia percaya pada Wang Chen. Tentu saja, dia tahu apa artinya memasuki dunia Kiankun. Ini berarti hidupnya berada di bawah kendali Wang Chen. Dalam kondisinya saat ini, Wang Chen bahkan bisa menyempurnakannya dengan satu pikiran. Namun, dia tidak khawatir. Ini adalah kepercayaan. Baiklah, kalau begitu, ayo masuk ke dunia Kiankun. Malam ini, kita akan meninggalkan tempat ini. Dengan persetujuan Yen Seng Yueh, Wang Chen menghela nafas lega. Hal tersulit telah diselesaikan. Kepercayaan Yen Seng Yueh menghangatkan hati Wang Chen. Saat itu malam yang gelap dan berangin. Kabut tebal menyelimuti tempat itu. Tanah terlarang Raja Dewa sekali lagi diselimuti kabut. Lingkungan sekitar gelap gulita, tanpa cahaya apapun. Seolah-olah ini adalah dunia kacau yang belum terbuka. Apakah kamu yakin ini arahnya? Ribuan meter di bawah tanah, Raja Pengobatan memasang ekspresi serius. Setelah setengah hari istirahat, Wang Chen memulai rencana pelariannya dengan bantuan Raja Pengobatan. Meskipun dia dalam keadaan yang menyedihkan, dia harus menanggungnya. Menghadapi kekuatan absolut, Wang Chen tidak punya pilihan selain menanggungnya. Tuan Muda Ketiga Wang Chen hanya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika dia masih hidup. Wang Chen tahu bahwa dia dan Tuan Muda Ketiga ditakdirkan untuk menjadi musuh. Saat ini, hal terpenting bagi Wang Chen adalah bertahan hidup. Dalam setengah hari terakhir, Wang Chen telah mengatur segalanya. Situasinya jauh lebih baik daripada situasi Yen Seng Yueh. Meskipun dia telah berselisih paham dengan Tuan Muda Ketiga, mereka tidak benar-benar bentrok. Ada sedikit luka dalam, tapi itu tidak masalah. Dengan bantuan dunia semesta, Wang Chen telah pulih dari luka-lukanya dan memulihkan energi kekacauan primalnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk penanaman kembali yang kedua. Itu benar. Setelah menyempurnakan jiwa spiritual Tuan Muda Ketiga, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dari budidaya ulang yang murni tahap sembilan yang pertama hingga budidaya ulang yang kedua. Ini merupakan lompatan besar. Kecakapan tempurnya sebanding dengan ahli reklamasi kelima. Bahkan, ia bahkan bisa menyaingi ahli reklamasi ke enam. Ini adalah modal Wang Chen untuk melarikan diri. Efek ramuan penyembunyi aura pertama masih ada. Dia masih membawa ramuan terakhir. Ini juga merupakan ibu kota Wang Chen. Di bawah bimbingan Raja Pengobatan, Wang Chen mengikuti arah dunia bawah tanah dan langsung menuju pintu keluar sesuai dengan instruksi Tuan Muda ke-9. Mungkin Tuan Muda Ketiga tidak menyangka Wang Chen akan memilih melarikan diri dalam situasi seperti ini. Tuan Muda Ketiga tidak tahu bahwa Wang Chen bersembunyi di dunia bawah tanah bersama Raja Jamu, dan dia sangat pandai bersembunyi. Ini juga merupakan ibu kota Wang Chen. Jika dia berhati-hati, peluang suksesnya besar. Itu arahnya ke sini. Kita hampir sampai. Mendengar hal ini, Wang Chen mengangguk. Tidak peduli bagaimana angin menderu di telinganya atau bagaimana aura lembab dan gelap menyapu, ekspresi tegas di mata Wang Chen tidak berubah. Sebelah sini. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Tepat setelah Wang Chen berbicara, dia kembali ke permukaan di bawah pimpinan Raja Pengobatan. Istirahatlah untukku. Energi yang disimpan Xiao Chen di tubuhnya langsung meledak. Suara mendesing. Suara robekan terdengar. Tangan Wang Chen dengan paksa merobek celah di ruang itu. Disinilah Tuan Muda Kesembilan berbicara. Ini adalah jalan keluar Wang Chen. Saat retakan itu muncul, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Sosoknya melintas dan menyatu ke dalam kegelapan pekat. Suara mendesing. Saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Setidaknya semuanya berjalan lancar hingga saat ini. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga sepertinya tidak menyadarinya. Mendengar hal ini, Wang Chen sedikit santai. Saat ini, Wang Chen lebih memperhatikan dunia luar. Bagaimana kabar keluarga Wang? Bagaimana kabar keluarganya? Bagaimana kabar kakak tertuanya? Adapun Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan, yang telah menghilang, Wang Chen khawatir, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mungkin mereka sudah pergi. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen menyelam ke dalam kegelapan. Angin menderu-deru, dan ruang berputar. Saat dia memasuki dunia yang gelap gulita, Wang Chen merasa seperti tersapu oleh badai yang tak ada habisnya. Badai ruang waktu mendatangkan malapetaka. Dalam sekejap, Wang Chen dilanda kegilaan. Dia tidak bisa lagi menyisihkan perhatiannya untuk berpikir. Bajingan Larut malam, Tuan Muda Ketiga bergegas keluar dari kabut putih di dalam ruang Raja Ilahi dengan ekspresi tidak yakin. Pembentukan, atau ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah ketika dia melihat kabut putih di depan. Itu kabut putih terkutuk itu lagi. Wang Chen seharusnya tidak berada dalam kabut putih. Jika itu masalahnya, dimanakah Wang Chen berada? Setelah mencari Wang Chen selama setengah hari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Tuan Muda Ketiga mau tidak mau merasa cemas. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri. Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi dan mendengus. Matanya bersinar dengan kilatan dingin. Kali ini, dia ingin membaptis dirinya dengan darah Wang Chen. Namun, yang tidak diketahui Tuan Muda Ketiga adalah Wang Chen tidak lagi berada di ruang ini. Mungkin Tuan Muda Ketiga tidak menyangka Tuan Muda Kesembilan akan memberitahu Wang Chen tentang jalan keluarnya. Dari sudut pandang Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak tahu di mana pintu keluarnya. Jika dia tahu, mengapa Wang Chen bertahan sampai hari ini. Lebih penting lagi, Tuan Muda Ketiga percaya bahwa Wang Chen tidak bisa meninggalkan ruang ini. Dalam pertarungan hari ini, pewaris Dewa Iblis terluka parah. Bahkan Wang Chen telah menghabiskan hampir seluruh energinya. Wang Chen seharusnya sangat lemah sekarang. Selain itu, ia memikul beban dan tidak punya tempat untuk lari. Bagaimana dia bisa keluar dari ruang ini? Pemikiran inilah yang menyesatkan Tuan Muda Ketiga. Kecerobohan ini menyebabkan Tuan Muda Ketiga melewati Wang Chen lagi. Ini mungkin kehendak surga. Boom! Terjadi ledakan keras. Malam damai di pavilion pembantaian naga benar-benar terkoyak. Beberapa sosok muncul dengan cepat dalam kegelapan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Raungan marah datang dari belakang. Sosok seorang lelaki tua melintas dengan cepat. Di belakang lelaki tua itu ada beberapa pria parubaya dengan aura kuat. Mereka mengejar sosok di depan mereka. Kemarahan membara di hati orang-orang ini. Kapan pavilion pembantaian naga pernah dipermalukan seperti ini? Selama ribuan tahun, pavilion pembantaian naga telah dianggap sebagai tanah suci di medan perang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Itu karena setiap orang yang menyinggung pavilion pembantaian naga telah membayar harganya dengan nyawa mereka. Mereka akan tetap tinggal di negeri ini selamanya. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak ada habisnya telah tertumpah. Di medan perang, tidak ada yang berani menyinggung martabat pavilion pembantaian naga. Setidaknya, hal seperti ini sudah terjadi selama seribu tahun terakhir. Namun, pada hari ini, pavilion pembantaian naga sekali lagi tersinggung. Beberapa saat yang lalu, terjadi sesuatu yang membuat pavilion pembantaian naga kehilangan muka. Tidak hanya seseorang yang menyerang pavilion pembantaian naga, tetapi seseorang bahkan menculik Wang Yan dari dalam pavilion pembantaian naga. Benar, itu adalah Wang Yan. Orang yang dikurung di pavilion pembantaian naga dan dapat dibunuh kapan saja adalah anggota inti keluarga Wang, kakak laki-laki Wang Chen. Setelah Wang Chen menyinggung pavilion pembantaian naga, Wang Yan ditangkap. Jika bukan karena waktunya yang tidak tepat, bagaimana Wang Yan bisa bertahan sampai hari ini? Pavilion pembantaian naga awalnya berencana mengirim Wang Yan ke Aliansi Sembilan Kota besok sebagai alat tawar-menawar agar keluarga Wang membayar harganya. Tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga pada tadi malam. Setelah bertahun-tahun menjadi tinggi dan perkasa, pavilion pembantaian naga sepertinya telah lengah. Wang Yan telah diculik. Jika bukan karena nenek moyang tua menyadarinya, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Dengan marah, pavilion pembantaian naga mengambil tindakan. Di bawah kepemimpinan seorang tetua, mereka mulai memburu orang-orang yang ceroboh itu. Di tengah suara gemuruh, segel telapak tangan mengembun dan menyerang ke depan. Ledakan. Suara tabrakan terdengar. Di tengah rangan yang teredam, sesosok tubuh jelas terhuyung dan terlempar ke depan. Masih ingin pergi, tetaplah di sini. Berhasil dalam satu serangan, tetua yang memimpin memasang ekspresi dingin. Formasi, bangkit. Membentuk segel di tangannya, dia melihat ke beberapa pria di depannya dengan senyum dingin di wajahnya. Melarikan diri ke tempat ini. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Hua. Saat tetua itu membentuk segel, dalam sekejap, lapisan cahaya naik ke langit. Ini adalah formasi yang aneh. Formasi tersebut diaktifkan, dan beberapa sosok yang melarikan diri ke sisi ini terjebak di dalamnya. Tentu saja, ini termasuk Wang Yan. Ingin melarikan diri dari paviliun pembantaian naga. Tidak ada yang bisa melakukannya. Dengan aura yang tegas, tetua paviliun pembantaian naga berjalan menuju formasi tanpa ekspresi. Dia ingin melihat siapa yang berani menyinggung paviliun pembantaian naga. 2792 Huff. Pencuri, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Melihat beberapa orang yang telah menyerbu paviliun pembantaian naga terjebak dalam formasi, lelaki tua itu mendengus dingin dan berjalan ke depan formasi dengan ekspresi dingin. Hmm. Namun, ketika lelaki tua itu sampai di depan formasi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu kamu. Itu sebenarnya kamu. Melihat sosok putih dalam formasi, lelaki tua itu terkejut. Sosok yang terlalu familiar. Han Yuksuan, apakah tuan muda ketiga memintamu melakukan ini? Orang tua itu bertanya dengan bingung. Itu benar. Sosok putih yang terperangkap dalam mantra itu tidak lain adalah Han Yuksuan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua itu. Pria parubaya yang mengejar mereka juga tidak menyangka hal ini. Melihat Han Yuksuan, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Siapakah Han Yuksuan? Dia adalah seseorang yang mengikuti tuan muda ketiga ke paviliun pembantaian naga. Terlebih lagi, tampaknya tuan muda ketiga sangat peduli pada wanita ini. Wanita ini praktis mewakili tuan muda ketiga. Sekarang, wanita ini muncul di sini. Dialah yang menculik Wang Yan. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Kejutan di hati mereka tidak bisa disembunyikan. Ekspresi beberapa orang dari paviliun pembantaian naga berubah menjadi aneh. Posisi tuan muda ketiga di paviliun pembantaian naga sungguh luar biasa. Jika tindakan wanita ini adalah tindakan tuan muda ketiga, lalu apa yang dia coba lakukan? Benar, tuan muda ketiga memintaku untuk membawa Wang Yan pergi. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Tidak dapat mundur dan terjebak dalam formasi, ekspresi Han Yuksuan menjadi dingin. Menggigit bibirnya sedikit, Han Yuksuan berkata tanpa ekspresi. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, siapa yang bisa membayangkan hati Han Yuksuan sedang kacau. Itu benar, dia akhirnya bergerak. Dia tidak bisa melihat Wang Yan mendapat masalah. Dia tidak bisa menyaksikan Wang Chen diancam oleh paviliun pembantaian naga. Han Yuksuan sangat jelas tentang apa yang ingin dilakukan paviliun pembantaian naga. Setelah tuan muda ketiga pergi, Han Yuksuan sedang mencari peluang. Hari ini, dia menemukan peluang. Dia bahkan bertemu dengan anggota keluarga Wang yang ingin menyelamatkan Wang Yan. Han Yuksuan telah bergabung dengan orang-orang ini. Sayangnya, dia tidak menyangka akan gagal saat dia akan sukses. Kini, situasinya sangat berbahaya. Namun, Han Yuksuan tidak pernah menyesalinya. Jika dia punya kesempatan lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Sejak dia ditemukan, tidak perlu bersembunyi. Tuan muda ketiga tidak ada di sini. Mungkinkah, identitas tuan muda ketiga bisa sangat berguna? Memikirkan hal ini, Han Yuksuan perlahan-lahan menjadi tenang. Mustahil. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, ekspresi lelaki tua itu semakin berubah. Jejak keterkejutan muncul di matanya, dan ekspresinya bingung. Apakah itu benar-benar tuan muda ketiga? Terlepas dari kemungkinan ini, sulit memikirkan hal lain. Tuan muda ketiga, apa yang dia coba lakukan? Wang Yan, apa yang dia inginkan dari Wang Yan? Orang tua itu tidak dapat memahaminya. Jika itu adalah anggota biasa dari pavilion pembantaian naga, orang tua itu akan menahannya untuk diinterogasi. Namun, orang seperti apa tuan muda ketiga itu? Meskipun tuan muda ketiga telah lama meninggalkan pavilion pembantaian naga, meskipun tuan muda ketiga adalah anggota aliansi sembilan kota. Namun, posisi tuan muda ketiga di pavilion pembantaian naga sangatlah luar biasa. Lambat laun, tuan muda ketiga bahkan memiliki modal untuk bersaing dengan para tetua seperti mereka. Terlebih lagi, jika tidak ada kecelakaan, tuan muda ketiga akan bisa mendapatkan posisi tetua ketika dia kembali ke pavilion pembantaian naga. Orang seperti itu tidak mungkin tersinggung. Apa yang akan dilakukan tuan muda ketiga? Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu bertanya tanpa ekspresi. Kamu tidak perlu tahu, tuan muda tentu saja memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Sekarang, hapus formasinya. Saya ingin pergi bersama Wang Yan. Melihat lelaki tua itu memang ragu-ragu, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan mendengus tanpa ekspresi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli pada lelaki tua itu. Mustahil, kamu tidak bisa membawa Wang Yan pergi. Mendengar perkataan Han Yuksuan, lelaki tua itu menjadi cemas. Apakah kamu ingin menunda urusan penting tuan muda? Tidakkah kamu tahu bahwa tuan muda sedang melakukan sesuatu yang besar? Jika dia berhasil, tahukah anda apa maksudnya? Jika dia gagal, bisakah anda memikul tanggung jawab? Bisakah kamu menghadapi kemarahan tuan muda ketiga? Penolakan lelaki tua itu membuat ekspresi Han Yuksuan menjadi semakin dingin. Dia mendengus tanpa ekspresi. Ini. Sikap pantang menyerah Han Yuksuan membuat keraguan terakhir di hati lelaki tua itu lenyap. Mungkinkah tuan muda ketiga benar-benar? Seolah memikirkan sesuatu, hati lelaki tua itu bergejolak. Orang tua itu tahu sedikit tentang tuan muda ketiga. Dia juga tahu apa yang ingin dilakukan tuan muda ketiga. Itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan banyak orang tetapi tidak mampu melakukannya. Jika tuan muda ketiga berhasil, wajah lelaki tua itu tampak memerah. Dalam sekejap, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Di mana tuan muda ketiga sekarang? Kenapa dia tidak menanyakannya langsung pada kita? Namun, saat lelaki tua itu hendak percaya pada Han Yuksuan, seorang pria parubaya di sampingnya bertanya tanpa ekspresi. Matanya dipenuhi kecurigaan. Bahkan jika tuan muda ketiga menginginkan Wang Yan untuk sesuatu yang besar. Mengapa dia mengirim orang untuk menculiknya di tengah malam? Ini terlalu aneh dan terlalu banyak pertanyaan. Iya, pena tua, kami tidak percaya wanita terkutuk ini. Mengapa tuan muda ketiga tidak datang sendiri? Huff, menurutku ada masalah besar di sini. Saat pria parubaya itu menyelesaikan kata-katanya, beberapa pria parubaya yang hadir menjadi gempar. Melihat Han Yuksuan, ekspresi mereka menjadi tidak bersahabat. Bahkan mata lelaki tua itu kembali jernih. Melihat adegan ini, Han Yuksuan dan yang lainnya dalam formasi merasakan jantung mereka berdebar kencang. Haha! Menekan kepanikan di hatinya, Han Yuksuan tiba-tiba tertawa. Tawa ini memecah suasana yang berat. Tuan muda ketiga datang secara pribadi. Huff, tetua, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di pavilion pembantaian naga? Atau apakah menurut Anda jika Tuan muda ketiga datang secara pribadi, orang-orang itu akan bersedia menyerahkannya? Saya pikir ada banyak orang yang menunggu untuk melihat Tuan muda ketiga mempermalukan dirinya sendiri. Menatap lelaki tua terkemuka itu, Han Yuksuan bertanya dengan dingin. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya pertama yang menanyainya. Kamu seharusnya menjadi salah satu dari orang-orang yang menunggu untuk melihat Tuan muda ketiga mempermalukan dirinya sendiri, bukan? Han Yuksuan tidak sepenuhnya mengerti. Sebaliknya, Tuan muda ketiga tidak pernah menyembunyikan apapun dari Han Yuksuan tentang pavilion pembantaian naga. Oleh karena itu, bukan rahasia lagi bahwa Han Yuksuan mengetahui tentang perselisihan internal di pavilion pembantaian naga. Hal ini seharusnya cukup bagimu untuk mempercayaiku, kan? Kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, Han Yuksuan mengeluarkan tanda hijau. Bas! Token itu muncul dan bersinar dengan lampu hijau. Itu tandanya. Ekspresi lelaki tua yang memimpin tiba-tiba berubah ketika dia melihat tanda ini. Tanda Tuan muda ketiga melambangkan Tuan muda ketiga. Hal ini ada pada Han Yuksuan. Orang tua itu terdiam. Formasi, mundur. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membentuk segel dan berteriak. Orang lain mungkin tidak mengetahui kegunaan token ini, tetapi lelaki tua itu sangat jelas tentang hal itu. Sebagai tetua pavilion pembantaian naga, dia tahu bahwa token ini tidak hanya mewakili identitas Tuan muda ketiga, tetapi juga mewakili otoritas tertinggi. Itu hampir sebanding dengan otoritas seorang penatua. Tuan muda ketiga pasti tidak akan menyerahkannya kepada orang biasa. Tampaknya apa yang dikatakan wanita ini memang benar. Lebih penting lagi, dia tahu apa yang ingin dilakukan Tuan muda ketiga. Hal ini seharusnya tidak salah. Memikirkan keuntungan jika rencana Tuan muda ketiga berhasil, lelaki tua itu tidak ragu-ragu lagi. Karena lelaki tua itu tahu bahwa Tuan muda ketiga ada di sisinya. Dia adalah wakil terpenting mereka. Dia adalah harapan dari faksi mereka. Pavilion pembantaian naga tidak harmonis. Tria parubaya di depan mereka tidak berhubungan baik dengan Tuan muda ketiga. Seperti yang dikatakan Han Yuksuan, ada banyak orang di pavilion pembantaian naga yang menunggu untuk melihat Tuan muda ketiga mempermalukan dirinya sendiri, menunggu untuk menekan faksi mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika Tuan muda ketiga datang secara pribadi untuk menanyakan orang tersebut, itu akan menjadi lebih sulit. Ini bisa menjelaskan mengapa Han Yuksuan menculik orang tersebut di tengah malam. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, Tuan muda ketiga memang memberitahu mereka bahwa jika Han Yuksuan tetap tinggal di pavilion pembantaian naga, itu berarti dia akan tinggal di sini. Semua yang dia lakukan adalah keputusan Tuan muda ketiga. Mungkinkah Tuan muda ketiga telah mengatur segalanya? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Pena tua. Kenapa kamu? Elder, kita tidak bisa mempercayai wanita terkutuk ini. Melihat tetua itu benar-benar menghilangkan formasi, para pria parubaya di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan cemas. Biarkan mereka pergi. Orang tua itu tanpa ekspresi. Saya akan menjelaskan kepada para tetua lainnya dan leluhur lama. Orang tua itu mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan Tuan muda ketiga. Jika dia dapat membantu Tuan muda ketiga dalam masalah ini, Tuan muda ketiga secara alami akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, orang tua itu sudah punya pemikirannya sendiri. Cepat pergi. Melihat Han Yuksuan dan yang lainnya, lelaki tua itu berkata tanpa ekspresi. Tuan muda ketiga akan mengingat bantuan ini. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Han Yuksuan menghela nafas panjang. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Han Yuksuan meneriaki orang-orang berjubah hitam dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu dengan cepat bergerak maju. Menakutkan tapi tidak berbahaya. Mungkin ini menakutkan tapi tidak berbahaya. Namun, hanya Han Yuksuan yang tahu betapa berbahayanya hal itu. Jika ada satu kesalahan saja sebelumnya, maka mereka semua mungkin akan mati dengan kematian yang menyedihkan hari ini, bukan? Siapa yang mengira bahwa tanda yang ditinggalkan Tuan Muda Ketiga secara tidak sengaja akan memiliki efek seperti itu? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Han Yuksuan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Hal terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Meski rintangan pertama telah mereka lewati, masih ada ancaman lain di depan. Mereka tidak bisa gegabuh. Elder, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Wajahnya tanpa ekspresi, melihat Han Yuksuan dan yang lainnya pergi, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu melambai ke arah orang-orang di belakangnya dan berteriak. Laporan, Huff. Melihat punggung pria parubaya itu, pria tua itu mendengus dingin. Ini adalah gagasan Tuan Muda Ketiga. Apa gunanya melaporkannya? Apakah rencana Tuan Muda Ketiga tidak sepenting rencana Wang Yan? Kalaupun dua pihak lainnya keberatan, apa yang bisa mereka lakukan karena hal itu sudah dilakukan? Orang tua itu tidak khawatir sama sekali. Tuan Muda Ketiga, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Melihat ke arah mana Han Yuksuan dan yang lainnya pergi, lelaki tua itu, yang masih belum mengetahui kebenarannya, bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kegilaan di matanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jejak kegilaan dan keserakahan di hatinya lah yang menyebabkan dia melakukan kesalahan besar? 2793 Di bawah puncak naga bangga pavilion pembantaian naga, sekelompok orang menghela nafas lega. Kami akhirnya lolos. Melihat Proud Dragon Peak yang mengjulang tinggi di belakang mereka, Black Robe menghela nafas panjang. Melihat Wang Yan pucat di sampingnya, bibir jubah hitam membentuk senyuman. Misi selesai. Kali ini, jubah hitam datang ke pavilion pembantaian naga dengan harapan keluarga Wang. Wang Yan telah dikendalikan oleh pavilion pembantaian naga, yang membuat keluarga Wang cemas. Sekarang, mereka akhirnya membawa keluar Wang Yan. Hal ini membuat jubah hitam sangat bersemangat. Ini lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Dan semua ini karena seorang wanita, Han Yuksuan. Melihat Han Yuksuan yang berdiri di depannya, ekspresi Black Robe berubah menjadi rumit. Jika bukan karena Han Yuksuan, apakah mereka bisa meninggalkan pavilion pembantaian naga dengan begitu mudah? Tentu saja tidak. Belum lagi menyelamatkan Wang Yan, mereka semua mungkin akan mati di tempat yang menakutkan ini, bukan? Apa yang terjadi sebelumnya masih menakutkan sampai sekarang? Terima kasih nona Han atas bantuanmu. Memikirkan hal ini, jubah hitam berkata dengan tulus. Wanita yang memiliki terlalu banyak keterikatan dengan Wang Chen membuat Black Robe terdiam. Dia telah berada di keluarga Wang selama beberapa waktu, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang masalah antara Wang Chen dan Han Yuksuan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Terima kasih kembali. Han Yuksuan berkata dengan lembut setelah mendengar kata-kata jubah hitam. Di bawah sinar bulan, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan Han Yuksuan saat itu. Keluarga Wangku berhutang budi padamu. Aku, Wang Yan, berhutang nyawa padamu. Selain Han Yuksuan, Wang Yan yang sedikit lemah berkata sambil tersenyum pahit. Selama periode waktu ini, dia tiba-tiba dipenjara oleh pavilion pembantayan naga. Bahkan di bawah pengaruh obat pavilion pembantayan naga, dia tidak dapat mengumpulkan kinya. Saat ini, Wang Yan tampak sangat pucat. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Wang Yan bahkan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak peduli apa, dia tidak akan menjadi anggota keluarga Wang, dan dia tidak akan terikat oleh Wang Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya adalah Han Yuksuan. Melihat wanita di depannya, Wang Yan tidak diragukan lagi merasa paling rumit. Wang Chen tidak menyangkal bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Han. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Yuksuan. Saat itu, apa yang telah dilakukan keluarga Han, apa yang telah dilakukan Han Yuksuan, Wang Yan tidak akan pernah bisa melepaskannya. Hal-hal yang telah dilakukan Han Yuksuan dan keluarga Wang untuk Wang Chen selama masa-masa tersulit mereka sungguh tak terlupakan. Namun, dia berhutang budi padanya hari ini. Bagaimana hati Wang Yan tidak menjadi rumit? Wang Yan, itu tidak perlu. Mendengar perkataan Wang Yan, Han Yuksuan tersenyum pahit. Hatinya sedikit sedih. Dulu ketika keluarga Wang masih ada di kerajaan Tian Feng, kapan hubungannya dengan Wang Yan begitu jauh? Dia pernah mengikuti Wang Chen dan Wang Yan bermain di kota Tian Feng. Bagaimana dia bisa melupakan periode waktu itu? Dia benar-benar memperlakukan Wang Yan sebagai kakaknya. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi, dan hubungan mereka menjadi asing. Memikirkan hal itu, mata Han Yuksuan meredup. Kalian harus segera pergi. Jika Anda terlambat, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Menarik nafas dalam-dalam, Han Yuksuan buru-buru berkata kepada Wang Yan, pavilion pembantayan naga mungkin akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Bagaimana denganmu? Wajah Wang Yan menjadi gelap, dan dia bertanya, tinggalkan bersama kami. Aku, saya tidak bisa pergi. Han Yuksuan tersenyum pahit. Dia masih harus menghadapinya. Kalau tidak, Wang Yan dan yang lainnya tidak akan bisa pergi dengan lancar. Memang benar mereka telah meninggalkan pavilion pembantayan naga. Namun, untuk kembali ke keluarga Wang, bagaimana perjalanan ini bisa sederhana? Terlebih lagi, Han Yuksuan tidak bisa pergi. Dia tahu apa yang telah dia lakukan kali ini. Jika dia pergi bersamanya, seberapa marahnya Tuan Muda ketiga? Han Yuksuan tidak punya pilihan. Tidak pergi, terus Anda. Kata-kata Han Yuksuan membuat ekspresi semua orang berubah serius. Jika Han Yuksuan tetap tinggal, hidupnya mungkin dalam bahaya. Hal ini membuat mereka tidak mungkin mengabaikannya. Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Saya akan menangani Tuan Muda ketiga. Tidak akan ada bahaya apapun. Han Yuksuan berkata dengan lembut. Ekspresinya tegas. Cepat, cepat pergi. Seseorang akan datang. Tiba-tiba, terdengar suara mengoyak udara di depan mereka. Wajah Han Yuksuan berubah. Dia berbicara dengan suara rendah. Seseorang datang. Tidak peduli siapa orangnya, mereka dapat membalikkan keadaan. Tidak ada yang lemah di pavilion pembantayan naga. Han Yuksuan mau tidak mau merasa cemas. Dia tidak ingin usahanya hari ini sia-sia. Baiklah, ayo pergi dulu. Nona Han, hati-hati. Jika Anda butuh sesuatu, ucapkan saja. Keluarga Wang saya akan melakukan apa saja. Jubah Hitam, yang juga merasakan bahaya, segera mengambil keputusan dan berkata dengan suara rendah. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Sejak Han Yuksuan mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapinya, maka dia secara alami punya cara. Pergi dengan Han Yuksuan. Ini merupakan risiko besar bagi keluarga Wang. Jubah Hitam pasti memiliki motif egois. Memikirkan hal ini, dia menganggup kepada orang-orang dari sekolah Xingchen dan keluarga Xingyue, lalu dengan cepat membawa Wang Yan ke kejauhan. Bahkan Wang Yan hanya bisa memilih untuk pergi saat ini. Han Yuksuan tidak mau pergi. Karena dia sudah membuat keputusan, Wang Yan yakin bahwa itu tidak dapat diubah. Han Yuksuan terlihat lemah, tapi dia adalah tipe wanita yang tidak akan berubah pikiran setelah dia mengambil keputusan. Lembut di luar, kuat di dalam. Inilah pemahaman Wang Yan tentang Han Yuksuan. Karena mereka tidak dapat mengubah pikirannya, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah pergi. Jika mereka tetap tinggal, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi Han Yuksuan. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan adalah Han Yuksuan benar-benar siap dan bisa keluar tanpa cedera. Hanya ini yang bisa kulakukan, kan? Saya harap keluarga Wang aman dan sehat. Melihat beberapa sosok yang menghilang di malam hari, bibir Han Yuksuan membentuk senyuman sedih. Matanya sedikit linglung. Saudara Wang Chen, anggap ini sebagai kompensasiku padamu. Anggap saja sebagai penebusan keluarga Hanku. Sambil menghela nafas pelan, Han Yuksuan berbalik dan melihat ke Pro-Dragon Peak. Seberapa besar dampak keputusan keluarga Han dan dirinya sendiri terhadap Wang Chen? Han Yuksuan bisa memikirkannya. Ini mungkin keputusan terburuk yang pernah dia buat dalam hidupnya. Hari ini, setelah memberikan kompensasi ini, Han Yuksuan tiba-tiba merasa santai. Mungkin kompensasinya tidak berarti, tetapi dia melakukannya, dan dia tidak akan menyesalinya. Astaga! Di mata Han Yuksuan, dua sosok melintas di langit malam. Han Yuksuan, di mana Wang Yan dan yang lainnya? Melihat Han Yuksuan yang menghalangi jalan, pria yang menjadi pemimpinnya berteriak. Bukankah ini pria parubaya yang dihentikan oleh lelaki tua itu saat dia mengejar Han Yuksuan? Saat ini, wajahnya sangat muram hingga menakutkan. Dia telah ditipu. Wanita terkutuk ini. Sebelumnya, pria parubaya itu tidak percaya pada Han Yuksuan. Meskipun dia harus membiarkan Han Yuksuan dan yang lainnya mengikuti permintaan yang lebih tua. Namun, dia tidak bersedia. Oleh karena itu, setelah Han Yuksuan dan yang lainnya pergi, pria parubaya itu segera mengejar mereka bersama seorang temannya. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Han Yuksuan. Biarkan Wang Yan dan yang lainnya pergi begitu saja. Bagaimana dia bisa bersedia? Sekarang, hanya Han Yuksuan yang ada di sini. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak menyadari apa yang telah terjadi? Han Yuksuan benar-benar melepaskan Wang Yan. Apa perintah Tuan Muda Ketiga? Itu semua bohong. Memikirkan hal ini, niat membunuh pria itu melonjak. Ayo pergi. Merasakan niat membunuh pria itu, Han Yuksuan berkata dengan dingin. Bajingan. Mendengar perkataan Han Yuksuan, wajah pria itu menjadi muram. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa aku bisa membunuhmu sekarang? Pria itu menyipitkan matanya dan menatap Han Yuksuan. Aku tahu. Han Yuksuan masih sangat tenang, tapi dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba tersenyum, tapi, kamu tidak akan melakukannya, dan kamu tidak akan berani membunuhku. Senyuman Han Yuksuan kali ini begitu mempesona bagi pria parubaya itu. Seolah-olah itu adalah ejekan yang tak ada habisnya. Tuan Muda Ketiga. Apakah Han Yuksuan mengira karena keberadaan Tuan Muda Ketiga, dia tidak akan berani membunuhnya? Ini tidak bisa diterima oleh pria parubaya. Dia ditipu oleh seorang wanita dan ditekan oleh nama Tuan Muda Ketiga. Perasaan seperti itu, tentu saja, sangat tidak nyaman. Pria itu tidak bersedia. Namun, dengan sedih dia mendapati bahwa dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menantang Tuan Muda Ketiga. Jika dia benar-benar membunuh Han Yuksuan, apa yang akan dilakukan Tuan Muda Ketiga? Ekspresi pria itu tidak yakin. Kemana mereka pergi? Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu menahan amarahnya dan bertanya. Aku tidak tahu. Jawaban Han Yuksuan masih sederhana. Bagus sangat bagus. Pria parubaya itu sangat marah hingga dia tertawa. Saya ingin melihat bagaimana Tuan Muda Ketiga dapat melindungi Anda. Dengan mendengus dingin, pria parubaya itu langsung meninju ke arah Han Yuksuan. Bunuh Han Yuksuan, dia mungkin tidak berani melakukannya. Namun, melukai Han Yuksuan, dia tidak takut. Kaburnya Wang Yan mungkin bukan kerugian terbesar. Keluarga Wang, Wang Chen. Itu tidak cukup untuk membuat pavilion pembantaian naga ketakutan. Tapi Han Yuksuan ini, jika dia bisa menangkapnya, dia akan punya pegangan untuk berurusan dengan Tuan Muda Ketiga. Pandangan seram melintas di mata pria parubaya itu. Ledakan. Saat dia meninju, gelombang udara mengepul. Gelombang udara yang kuat sepertinya menelan Han Yuksuan. Telapak tangan itu seperti gunung, menekan ke bawah. Suara mendesing. Di bawah tekanan gelombang udara ini, ekspresi Han Yuksuan menjadi pucat. Dia tidak bergerak. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi Han Yuksuan sangat jelas bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan pria parubaya. Bahkan jika dia menolak, apa gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, dia hanyalah seekor semut. Karena perlawanan tidak ada gunanya, mengapa dia harus menolak? Karena pria ini tidak berani membunuhnya, mengapa dia harus takut? Dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, mengapa dia harus takut dengan situasi saat ini? Pada saat ini, Han Yuksuan sangat tenang. Tanpa penyesalan, tanpa rasa takut. Ketenangan itu membuat Han Yuksuan merasa aneh. Jadi, inilah ketenangan, inilah hati nurani yang bersih. 2794 Menghadapi gelombang udara yang ganas, Han Yuksuan tidak takut sama sekali. Senyuman seperti kembang api yang mekar itu begitu mempesona saat ini. Diam-diam menyaksikan telapak tangan jatuh, Han Yuksuan bahkan perlahan menutup matanya. Karena dia sudah mengambil keputusan, apa yang perlu diragu-ragukan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, ketika Han Yuksuan menutup matanya, sebuah pemandangan melintas di benaknya. Itu adalah sosok yang sedikit muda, sedikit kesepian, dan sedikit berat. Sulit membayangkan seseorang bisa melihat semua ini dari belakang seorang pemuda. Namun, itulah kenyataannya. Ketika pemuda itu menoleh, apa yang dilihat Han Yuksuan adalah tatapan yang keras kepala dan penuh tekat. Dia adalah Wang Chen. Saat itu, Wang Chen di keluarga Han. Saat itu, dia diam. Saat itu, dia tampak suram. Mungkin dia sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Karena hari itu, keluarga Han memutuskan pertunangan dan Wang Chen benar-benar jatuh ke neraka. Dia menyerah pada Wang Chen sebagai harapan terakhirnya. Siapa yang bisa memahami rasa sakit seperti itu? Pada saat itu, Han Yuksuan mungkin tidak dapat memahaminya. Karena dia masih terlalu muda. Namun, dia tidak tahu mengapa, pada saat ini, Han Yuksuan mengalaminya dengan jelas. Jadi, pada saat itu, Wang Chen sangat kesakitan. Mungkin tidak ada cara untuk menebus apa yang telah dia dan keluarga Han lakukan, bukan? Bekas luka itu mungkin tidak akan bisa sembuh seumur hidup. Wang Chen, kamu ada di mana sekarang? Mungkin ini hutangku padamu. Bergumam pelan, Han Yuksuan menjadi lebih tenang. Ledakan. Raungan meledak di telinganya. Tidak ada rasa sakit seperti yang dia bayangkan. Faktanya, segalanya tampak sangat tenang. Hah. Han Yuksuan terkejut dengan ini. Apa yang telah terjadi? Dia sepertinya mendengar erangan. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan dengan cepat membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah sosok yang familiar. Saat ini, sosok itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, mengjulang tinggi di hadapannya. Dialah yang telah memblokir serangan yang turun itu. Dialah yang memaksa pria parubaya itu mundur. Pada saat ini, pria parubaya itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Krisisnya belum meredah. Itu dia. Melihat semua ini, mata Han Yuksuan dipenuhi lapisan kabut. Ternyata saat berada dalam situasi paling berbahaya, masih ada seseorang yang mampu berdiri di hadapannya. Sama seperti saat itu, dia merasa seolah-olah telah kembali ke kota Tianfeng. Bukankah itu yang terjadi pada kakaknya saat itu? Sudah berapa tahun sejak dia merasakan hal ini? Mungkin ketika keluarga Han mengucapkan kata-kata itu dan tanpa sadar dia mengangguk, perasaan ini tidak akan pernah muncul lagi. Namun, pada saat ini, perasaan yang sama kembali menimpannya. Melihat tampilan belakang di depannya, tubuh Han Yuksuan sedikit gemetar. Tidak dapat menahan diri, air mata jatuh. Senyuman di sudut mulutnya tampak sedih sekaligus bahagia di tengah air matanya. Jadi, ini yang dia inginkan. Apakah mereka masih bisa kembali? Han Yuksuan sedikit linglung. Bajingan, siapa itu? Saat Han Yuksuan dalam keadaan linglung, pria parubaya yang terpaksa mundur membuka matanya lebar-lebar dan meraung keras. Siapa itu? Saat pukulannya hendak mendarat di Han Yuksuan, seorang ahli tiba-tiba muncul entah dari mana. Pukulan yang sangat kuat, itu benar-benar memaksanya mundur. Apakah itu Tuan Muda Ketiga? Saat itu, hati pria parubaya itu menegang. Mungkinkah itu Tuan Muda Ketiga? Menstabilkan tubuhnya, dia buru-buru melihat ke depannya. Desis. Namun, kali ini, pria itu dengan giat menghirup udara dingin. Wang Chen, itu sebenarnya kamu. Dia tidak menyangka orang ini. Bahkan jika Tuan Muda Ketiga muncul di sini, pria itu tidak akan begitu terkejut. Namun, orang yang berdiri di sisinya adalah Wang Chen. Hal ini menyebabkan wajah pria itu menjadi pucat. Orang yang ingin dibunuh oleh pavilion pembantaian naga sebenarnya berdiri di bawah pavilion pembantaian naga. Apa yang akan dia lakukan? Wang Chen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Bagus sangat bagus. Namun, setelah terkejut, pria itu tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Hari ini, aku, Long Hao, akan membunuhmu di sini. Pria itu tertawa gila. Wang Chen ada di sini. Ini merupakan hasil yang tidak terduga. Namun, ini merupakan hasil yang mengembirakan. Wang Chen ada di sini. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Bukankah pavilion pembantaian naga mengalami begitu banyak kesulitan untuk menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen? Selama Wang Chen meninggal, semuanya akan terselesaikan. Krisis kepercayaan di pavilion pembantaian naga juga akan hilang sama sekali. Jika Wang Chen meninggal, apa arti keluarga Wang? Jika Wang Yan lolos, lalu bagaimana? Ini benar-benar menguras sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Melihat Wang Chen, mata Long Hao menjadi dingin. Panjang Hao, haha, dari pavilion pembantaian naga. Mendengar kata-kata Long Hao dan merasakan niat membunuh Long Hao, Wang Chen tampak sangat tenang. Benar, orang yang berdiri di sini adalah Wang Chen. Setelah kembali dari tanah terlarang Raja Ilahi dan melewati badai ruang waktu yang tak ada habisnya, dia tidak menyangka akan muncul di tempat ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka akan melihat Han Yuksuan dalam bahaya. Pada saat itu, Wang Chen sangat berkonflik. Dia sangat jelas bahwa pergi secepat mungkin adalah pilihan paling bijaksana. Namun, dia tidak tahu mengapa, pada saat itu, Wang Chen tanpa sadar menyerang. Ternyata dia tidak pernah melupakan wanita tersebut. Ternyata sejak dahulu kala, ada bekas yang dalam di hatinya. Bahkan luka yang menyayat hati itu tak mampu menghapus merek ini. Pada saat itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Mungkinkah ini dia? Tidak peduli apapun, Wang Chen muncul. Dia tidak menyesal tampil. Dia tidak menoleh untuk melihat Han Yuksuan di belakangnya. Mungkin karena Wang Chen tidak berani. Seberapa rumit hatinya, Wang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dengan paksa menekan perasaan rumit di dalam hatinya, dia menatap Long Hao di depannya. Seorang ahli dari pavilion pembantayan naga. Auranya sangat kuat. Serangannya sebelumnya bisa dibilang tiba-tiba, tapi sebenarnya tidak melukai pria ini. Hal ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Menyipitkan matanya, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Huh, bagus. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Semut kecil juga berani sombong di pavilion pembantayan naga milikku. Agresivitas Wang Chen membuat Long Hao tertawa terbahak-bahak. Dia menggunakan matanya untuk menghentikan teman-temannya yang bersiap menyerang. Wang Chen, dia sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Adapun teman-temannya, tidak perlu menyerang. Ini adalah takdir. Wang Chen, ikan yang sangat besar. Jika dia bisa menjatuhkan Wang Chen, keuntungan apa yang bisa dia dapatkan? Long Hao sudah mulai bersemangat. Membunuh. Memikirkan hal ini, Long Hao tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya tersapu, langsung menuju Wang Chen. Cepat, cepat, cepat. Sangat cepat. Bayangan muncul, dan seluruh dunia tampak terbagi menjadi beberapa bagian. Palem awan mistik. Pa-pa-pa. Telapak tangan awan mistik yang kuat meledak, dan dalam suara gemuruh yang tumpul, jejak telapak tangan itu berjatuhan seperti tetesan air hujan, menutupi dunia dan menghancurkannya. Waktu yang tepat. Melihat jejak telapak tangan tak berujung meledak, mata Wang Chen berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Akhiri pertempuran dengan cepat. Wang Chen punya ide di dalam hatinya. Ini adalah kaki gunung pavilion pembantayan naga. Jika keributannya terlalu besar, pasti akan ketahuan. Jika dia tidak bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, bahaya yang lebih besar akan menimpannya. Wang Chen, yang sangat jelas tentang hal ini, tidak menyembunyikan apapun. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Sosoknya berkedip-kedip, Wang Chen tidak mundur, tapi maju. Deng-deng-deng. Di bawah tujuh langkah, auranya melonjak. Kekuatan Tao of Graffiti yang tak terbatas menekan, dan seluruh dunia sepertinya akan runtuh. Cepat, bahkan lebih cepat. Long Hao cepat. Saat ini, Wang Chen bahkan lebih cepat. Saat ini, kekuatan Wang Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah memurnikan jiwa Dewa Tuan Muda ke-9, kecakapan tempur Wang Chen saat ini sudah sebanding dengan seseorang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak 5 kali atau bahkan mendekati seseorang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak 6 kali. Dalam keadaan seperti itu, seberapa kuat Wang Chen ketika dia menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, posisi garis keturunan, kobaran api rosevins. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah mendorong kekuatannya hingga ekstrim hanya dengan satu serangan. Tinju gemetar surga. Ledakan. Saat aura Long Hao mencapai puncaknya, dia tiba-tiba meninju dengan Heaven Sucking Fish. Rasanya seperti guntur yang menderu-deru, menyebabkan awan gelap bergejolak. Serangan ini seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung, mencabik-cabik segalanya. Di tengah gelombang kejut yang mengamuk, ruang tiba-tiba membeku sesaat. Bang! Gemuruh yang membosankan terdengar. Di bawah gravitasi yang puluhan ribu kali lebih kuat dari biasanya, pukulan ini menembus segalanya. Kemanapun ia melewatinya, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya akan tersebar satu demi satu. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kecakapan tempur yang langsung dilontarkan Wang Chen menyebabkan mata Long Hao melebar. Suara mendesing. Wajah Long Hao menjadi pucat, dan tatapan tidak percaya muncul di matanya. Kekuatan yang luar biasa, sungguh serangan yang kejam. Long Hao merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini adalah Wang Chen. Serangan ini mungkin tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap ke enam kalinya, bukan? Ini adalah keterampilan sihir yang hebat. Adapun Long Hao, kekuatannya hanya dimiliki oleh seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Faktanya, dia bahkan belum menunjukkan 80 persen kekuatan telapak awan mendalam. Jika itu masalahnya, Long Hao tidak menyangka Wang Chen tidak akan menyelidiki kekuatannya sama sekali. Sebaliknya, dia langsung menunjukkan kekuatan penuhnya. Karena lengah, Long Hao mengalami krisis. Apakah ini Wang Chen lemah yang dibicarakan oleh pavilion pembantaian naga? Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, ekspresi Long Hao menjadi panik. Tidak. Melihat pukulan itu hendak mengenainya, Long Hao, yang tidak punya pilihan selain memblokirnya. Ledakan. 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 Keduanya bentrok, dan ledakan meledak. Dengan setiap ledakan, terjadi hembusan udara yang dahsyat, dan ribuan sinar cahaya melesat ke langit. Long Hao hanya merasakan bahwa dalam ledakan ini, daging dan darahnya beterbangan, dan tulangnya hancur. Organ-organ dalamnya, dibawah pengaruh yang mengerikan, sepertinya pecah. Puci. Darah segar tiba-tiba muncrat. Mata Long Hao hampir terbelah, seolah-olah akan meledak. Ah. Akhirnya, dalam jeritan yang menyayat hati itu, Long Hao seperti layang-layang dengan tali putus, terlempar terbang. Seperti pisau panas menembus mentega, tak terbendung. Ini adalah Wang Chen saat ini. 2795. Seperti pisau panas menembus mentega, tak terbendung. Hanya ini yang mampu dilakukan Wang Chen. Saat kabut darah membumbung ke langit, sosok itu terlempar. Saat itu juga, pemenang sudah ditentukan. Kali ini, Wang Chen lebih unggul. Terkesiap. Melihat adegan ini, bahkan rekan Long Hao pun tercengang. Wang Chen. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benaknya. Kapan dia menjadi begitu kuat? Han Yuksuan, yang berada di belakang Wang Chen, terkejut. Wang Chen. Dalam imajinasinya, Wang Chen sangat kuat. Wang Chen terus menciptakan keajaiban. Namun, kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Long Hao, yang telah dikirim terbang, memiliki kekuatan budidaya ulang lima kali. Itu hampir setara dengan Tuan Muda ke-9. Bukankah Wang Chen terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun dari Tuan Muda ke-9? Han Yuksuan belum melupakan apa yang terjadi di Wild Space. Han Yuksuan bahkan khawatir dengan pengejaran Tuan Muda ke-9 terhadap Wang Chen. Meskipun dia telah menerima berita kematian Tuan Muda ke-9 dan percaya bahwa Wang Chen telah membunuhnya, Han Yuksuan tidak menyangka Wang Chen begitu kuat. Menurutnya, meskipun Wang Chen telah membunuh Tuan Muda ke-9, itu hanya kebetulan. Lagi pula, bagaimana kekuatan seseorang bisa melonjak setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Hanya dalam beberapa tahun, Wang Chen telah berubah dari prajurit yang murni setengah langkah ke tingkat di mana dia dapat bersaing dengan para ahli ini. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya keterkejutan yang diberikan Wang Chen pada Han Yuksuan. Ini hanya awal. Lagi. Saat pria itu dan Han Yuksuan masih sok, Wang Chen bergerak lagi. Saat dia meledakkan Long Hao, sosok Wang Chen menghilang di tempat. Asteris Hua, Asteris. Ruang sepertinya terkoyak. Kenaikan yang sangat pesat. Wang Chen juga menggunakan meteorik riset to the sky secara ekstrim. Karena dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, maka dia akan mengakhirinya dengan cepat. Dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapat kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Orang ini sangat kuat. Bagaimana bisa semudah itu bagi Wang Chen untuk menangani budidaya yang murni yang sempurna sebanyak lima kali? Jika dia benar-benar memberi lawannya kesempatan untuk mengatur nafas dan membiarkannya kembali bertarung, semuanya akan menjadi merepotkan. Pada saat itu, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Mungkin, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak ada cara untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Terlebih lagi, masih ada orang dari pavilion pembantaian naga yang mengamatinya dengan iri. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak berani bersantai sedikitpun. Cahaya reinkarnasi Saat sosoknya keluar, Wang Chen mengambil inisiatif untuk menggunakan cahaya reinkarnasi. Seberapa mengerikankah cahaya reinkarnasi saat ini? Bas! Saat cahaya kemasan menyebar, seluruh langit malam terkoyak. Cincang! Sebelum Long Hao bisa bereaksi, dengan dengusan dingin dari Wang Chen, cahaya kemasan lembut tiba-tiba menjadi ganas. Setiap cahaya kemasan tampak seperti pedang yang tajam. Puluhan ribu pedang tajam datang pada saat bersamaan. Bisa dibayangkan situasi seperti apa ini? Tidak! Dia sudah berada dalam kekacauan total. Long Hao, yang belum menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Krisis besar kembali menimpanya. Sangat kuat, sangat menakutkan. Serangan Wang Chen seperti gelombang menderu, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Long Hao tidak peduli dengan tubuhnya yang tidak stabil. Dia hanya bisa memblokir dengan sekuat tenaga saat dia meraung. Tidak diketahui kapan senjata ilahi muncul di tangannya, tapi dia tiba-tiba menyapukannya ke segala arah. Hua! Cahaya putih tiba-tiba muncul di cahaya kemasan. Pedang tajam itu seolah membelah langit dan bumi menjadi dua. Ding! 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 Dalam sekejap mata, percikan api berkelap-kelip dan suara benturan yang tajam terdengar. Langit dipenuhi aura pedang, dan langit serta bumi menjadi ganas. Pedang pemadam matahari. Di tengah adegan kacau ini, dengusan dingin Wang Chen terdengar lagi. Kali ini, suara Wang Chen terdengar seperti berasal dari neraka. Kali ini, dengusan Wang Chen seperti keputusan malaikat maut. Sebelum cahaya reinkarnasi mendarat, pedang pemadam matahari milik Wang Chen menyerang lagi. Apa itu keputus asaan? Ini adalah keputus asaan. Serangannya seperti gelombang pasang, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Dia tidak peduli dengan habisnya Yuan Qi-nya. Selagi kamu lemah, aku akan mengambil nyawamu. Begitu dia menangkap peluang, dia akan sepenuhnya menekan lawannya. Ini adalah Wang Chen. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai hal ini. Faktanya, hal itu hampir mustahil. Tujuh langkah gemetar surga dan pedang pemadam matahari keduanya merupakan kemampuan ilahi yang hebat. Rising Azure Cloud juga merupakan kemampuan ilahi yang kuat. Ada juga cahaya reinkarnasi yang kuat, yang tidak kalah dengan kemampuan ilahi. Mungkin hanya seseorang setingkat Tuan Muda Ketiga yang dapat dengan mudah melakukan serangkaian gerakan seperti itu. Mengolah kembali kesempurnaan yang murni sebanyak lima kali. Bahkan untuk seseorang dengan level ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai hal ini. Untuk dapat melepaskan kemampuan ilahi ini dalam satu tarikan napas tanpa ada celah di antara keduanya, hal itu tidak hanya mengandalkan kekuatan. Untuk itu diperlukan kontrol sempurna, penindasan mutlak, dan tubuh yang lebih kuat. Beban dari kombinasi gerakan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator biasa. Kelelahan Yuan Qi secara alami bahkan lebih mengerikan. Yuan Qi bahkan tidak bisa mengikutinya. Pasti akan ada jeda. Dalam situasi seperti ini, jeda dapat menyebabkan hilangnya peluang. Namun, Wang Chen berhasil melakukannya. Tempering bintang memberinya tubuh yang kuat. Dominasi teknik Kaisar Naga memberi Wang Chen energi yang sangat murni. Secara khusus, seberapa besar kekuatan kekacauan primal yang menantang surga. Kombinasi energi kekacauan dan kekuatan bintang-bintang, ditambah dengan energi tak berujung dari dunia kecil didantiannya, dan energi dari benibodi sebagai pendukung, menghasilkan empat serangan berturut-turut pedang petir Wang Chen. Suara mendesing. Sebelum cahaya reinkarnasi menghilang, sebilah pedang tajam turun dari langit. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Akhirnya, Long Hao, yang menahan cahaya samsara, berteriak panik saat melihat pedang besar itu turun dari langit dengan tekanan yang tak tertandingi. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya saat melawan cahaya samsara. Ini adalah Wang Chen. Orang terkutuk mana yang mengatakan bahwa Wang Chen adalah seekor semut? Jika Wang Chen adalah seekor semut, lalu berapa banyak orang di dunia ini yang lebih buruk dari semut? Jika Wang Chen adalah seekor semut, lalu siapa dia? Apa pavilion pembantaian naga yang tinggi dan perkasa itu? Long Hao benar-benar menjadi gila. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Kesalahan. Ini jelas sebuah kesalahan. Kekuatan Wang Chen tampaknya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Apakah ini benar-benar Wang Chen? Mungkinkah dia inkarnasi dari Tuan Muda ketika? Jika Long Hao mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan bertarung dengan Wang Chen dengan gegabuh bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Long Hao ingin menangis. Dia tidak punya waktu untuk menangis. Karena bahaya sudah menyelimuti dirinya. Tanpa pilihan lain, Long Hao hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan badai. Suara mendesing. Di tengah suara robekan ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan bumi pada suatu saat. Pedang pemadam matahari itu seperti terik matahari. Yang ada hanya kekerasan, panas, dan kegilaan di bawah terik matahari itu. Dibandingkan dengan terik matahari, yang ada hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Tidak, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Matanya merah. Bagaimana Long Hao bisa begitu peduli dalam menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Dia bahkan menyerah untuk memblokir sisa energi cahaya reinkarnasi. Of! Long Hao memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi gila di wajahnya saat dia menyerang pedang pemadam matahari yang turun. Cahaya kemasan turun dari atas, sedangkan cahaya putih turun dari bawah. Mereka seperti dua galaksi yang akhirnya bertemu di langit. Ledakan. 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 Setelah kedamaian sesaat, terjadilah kegilaan yang tak terbatas. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Gelombang ki melonjak tanpa henti. Seluruh langit tampak kacau balau. Selain badai, hanya ada badai lagi. Puff puff puff. Darah muncrat terus-menerus di tengah suara gemuruh. Cahaya kemasan turun dengan kekuatan yang tak tertahankan. Cahaya putih yang menyilaukan itu perlahan-lahan ditekan dan bersinar. Ah! Jeritan terdengar terus-menerus. Long Hao tidak bisa menahan muntah seteguk darah di setiap jeritan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Darah menghujani dari langit. Lengan Long Hao ditinggalkan dengan tulang putih yang mengerikan. Situasi ini terus menyebar. Pada akhirnya, hampir tidak ada daging atau darah di tubuh Long Hao. Tidak. Long Hao menjerit menyedihkan saat dia berlutut di tanah di dalam pedang pemadam matahari. Dia menangis dan memohon belas kasihan seperti anjing liar. Kematian sebenarnya begitu dekat dengannya. Jadi perasaan dingin itu adalah perasaan kematian. Dalam keputus asaan, Long Hao bahkan menutup matanya. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mati. Sebagai seorang jenius dari pavilion pembantaian naga, sebagai seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak lima kali, tujuannya tidak ada bandingannya. Mengapa dia dibunuh oleh Wang Chen? Dengan kengganan yang tak ada habisnya, hati Long Hao hanya tersisa dengan rencana cadangan. Dia menyerah. Pada akhirnya, Long Hao masih menyerah. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Sejak awal, Wang Chen punya inisiatif. Serangan-serangan itu bagaikan gelombang pasang, tak tertahankan dan tak terbendung. Wang Chen adalah iblis. Dia bukan manusia. Mungkin, jika dia menggunakan 100% atau bahkan 120% kekuatannya sejak awal, dia mungkin bisa bertarung. Untuk saat ini, dia tidak bisa. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jejak kehancuran menyebar. Long Hao diam-diam menunggu kematian. Peti mati penyegel naga, segel. Namun, saat Long Hao diam-diam menunggu kematian, dia mendengar suara dingin Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Kematian tidak datang. Peti mati penyegel naga. Apa yang sedang dilakukan Wang Chen? Ledakan. Long Hao membuka matanya dengan bingung. Namun, saat Long Hao membuka matanya, yang dia lihat hanyalah lubang hitam tanpa batas. Seolah-olah itu adalah dunia yang gelap gulita. Di tengah suara gemuruh, dia diselimuti ke gelapan pekat. Ini merupakan momentum yang tidak dapat dihentikan. Di dunia yang gelap gulita itu, selain gelap gulita, yang ada hanyalah rasa dingin. Setelah itu, Long Hao benar-benar kehilangan kesadaran. Kematian. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini kematian? Jejak kesadaran terakhir Long Hao hanyalah keraguan. 2.796 Kesunyian. Anehnya, seluruh tempat itu sunyi. Wuss. Yang tersisa hanya suara desiran angin. Bagaimana ini mungkin? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pria pavilion pembunuh naga yang tersisa menatap punggung Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Pertempuran sudah berakhir. Bahkan sekarang pun, itu masih terasa seperti ilusi. Panjang Hao. Itu adalah Long Hao. Di pavilion pembunuh naga, dia jelas bukan orang lemah. Setelah berkultifasi lima kali hingga sempurna, Long Hao dapat dianggap ahli di medan perang dengan kekuatan seperti itu. Tapi hasilnya. Dia bertemu Wang Chen dan dia gagal. Tidak, itu bukan hanya sebuah kegagalan. Ini seharusnya gagal total, bukan? Kegagalan total. Dalam waktu singkat, dia dihancurkan oleh Wang Chen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Betapa mengejutkannya hal ini. Dari awal hingga akhir, Wang Chen hanya melakukan empat gerakan. Tidak, tepatnya, hanya tiga gerakan. Pukulan surga yang mengejutkan memaksa Long Hao mundur dan melukainya dengan parah. Kemudian, cahaya reinkarnasi menjebak Long Hao, menekannya hingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan setelah itu, kemudian, pedang penghancur matahari langsung membuat daging dan darah Long Hao berterbangan. Ada pun kenaikan meteorik. Apakah ini dianggap sebagai sebuah langkah? Tidak, ternyata tidak. Segel terakhir. Yah, meskipun ini dianggap sebuah gerakan, itu hanya empat gerakan. Semua ini selesai dalam waktu singkat. Seolah-olah petir menyambar, tak tertahankan dan tak terbendung. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Memikirkan hal ini, pria yang tersisa merasa seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi. Seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak lima kali sebenarnya bisa dihancurkan seperti ini. Menghirup udara dingin, wajah pria itu menjadi pucat. Keringat dingin mulai menetes seperti tetesan air hujan. Berengsek. Sadar kembali, pria itu mengumpat ketakutan. Kamu, Wang Chen, kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Anda. Merasakan tatapan Wang Chen padanya, pria itu merasa tercekik. Saat ini, mata Wang Chen sangat dingin. Tampaknya datang dari neraka, seperti mata binatang buas. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, menyebabkan dia hampir mati lemas. Tidak. Kemudian, di tengah jeritan ketakutannya, pria itu segera lari ke belakang. Dia bahkan tidak punya nyali untuk melawan. Dia ditakuti oleh Wang Chen. Long Hao adalah seseorang yang telah berkultivasi kembali dengan sempurna sebanyak lima kali. Di sisi lain, dia baru berkultivasi kembali hingga puncak sebanyak lima kali. Bahkan jika Long Hao tertangkap basah dan kehilangan inisiatif, lalu kenapa? Hasil dari Long Hao dihancurkan oleh Wang Chen adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana pria itu masih memiliki keberanian untuk melawan Wang Chen? Berlari. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak pria itu. Semakin jauh, semakin baik. Di tengah badai, pria itu berlari lurus menuju puncak naga bangga. Kecepatan itu hanya bisa disebut cepat. Potensinya untuk melarikan diri sepertinya telah terstimulasi sepenuhnya pada saat ini. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan apa yang dilihatnya. Paviliun Pembunuh Naga. Hehehe. Sampai pria itu menghilang dari pandangannya, Wang Chen tertawa dingin. Ini adalah seseorang dari Paviliun Pembunuh Naga. Mata Wang Chen dipenuhi dengan rasa jijik. Jika Paviliun Pembunuh Naga hanya seperti ini, maka Paviliun Pembunuh Naga juga hampir sama. Tanpa niat mengejar, Wang Chen menghela nafas panjang. Bukan karena Wang Chen tidak ingin mengejarnya, tapi dia tidak bisa. Jika dia bisa membunuh orang ini, tentu itu yang terbaik. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak dapat melakukannya sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Di pertarungan sebelumnya, yang penting adalah mengakhirinya dengan cepat. Dalam satu tarikan nafas, Wang Chen secara berturut-turut mengeksekusi kemampuannya yang luar biasa. Tubuhnya hampir roboh, dan darah di tubuhnya mulai bergejolak. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan garis keturunannya yang kuat, Wang Chen tidak akan mampu melakukan ini. Ini sudah menjadi batas Wang Chen. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen perlu istirahat saat ini. Terlebih lagi, pria ini telah memilih untuk melarikan diri. Wang Chen tidak punya modal untuk mengejar. Pertarungan sebelumnya sangat cepat, tapi mungkin menarik perhatian para ahli pavilion pembunuh naga. Mengejarnya ke Proud Dragon Peak saat ini. Jika itu bukan mencari kematian, lalu apa? Meninggalkan. Dia harus pergi secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat sosok di belakangnya. Han Yuksuan. Melihat sosok putih itu, ekspresi rumit muncul di mata Wang Chen. Dia perlahan berjalan di depan Han Yuksuan dan membuka mulutnya. Namun, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa, saya pergi. Pada akhirnya, ribuan kata menyatu menjadi kalimat yang kering dan sedikit dingin. Oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan menganggupkan kepalanya dengan lembut. Melihat Wang Chen, mata Han Yuksuan berkedip. Apakah pria di depanku ini Wang Chen? Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dampak dari semua yang terjadi sebelumnya pada Han Yuksuan tidak kalah dengan dampaknya pada ahli pavilion pembunuh naga yang melarikan diri. Bahkan sekarang, Han Yuksuan masih linglung. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Perubahan apa yang terjadi padanya beberapa hari terakhir ini? Sepertinya Tuan Muda ke-9 benar-benar dibunuh olehnya. Wang Chen berhak membunuh Tuan Muda ke-9. Han Yuksuan diam-diam menghela nafas. Ternyata tanpa disadari, jarak antara dirinya dan Wang Chen semakin melebar. Dia tetaplah putra surga yang bangga. Dimanapun dia berada, Wang Chen sepertinya bisa bersinar terang. Cepat pergi, orang-orang dari pavilion pembunuh naga akan segera kembali. Menekan ribuan kata dan pikiran yang tak ada habisnya di dalam hatinya, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Wang Chen menjadi sangat kuat. Tapi kekuatan seperti ini, itu masih jauh dari cukup. Pavilion pembunuh naga terlalu besar. Jika dia tidak pergi sekarang, bahayanya akan lebih besar. Oke, bagaimana denganmu? Apakah kamu ikut denganku? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Aku khawatir pavilion pembunuh naga akan menyalahkanmu atas apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Han Yuksuan. Bukankah seharusnya dia berada di sisi Tuan Muda Ketiga? Tuan Muda Ketiga pergi untuk membunuhnya. Mengapa Han Yuksuan muncul di sisi pavilion pembunuh naga? Apa hubungannya dengan Tuan Muda Ketiga? Semua ini cukup membuat Wang Chen merasa berkonflik. Tapi sekarang bukan waktunya menanyakan hal ini. Bagi Wang Chen, hal terpenting saat ini adalah apakah Han Yuksuan akan pergi atau tidak. Tidak peduli apa hubungan antara Han Yuksuan dan Tuan Muda Ketiga, dia telah menyinggung pavilion pembunuh naga. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa pavilion pembunuh naga menyerangnya. Dia bahkan membunuh seseorang dari pavilion pembunuh naga di depan Han Yuksuan. Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan masalah bagi Han Yuksuan. Wang Chen menghela nafas memikirkan hal ini. Dia berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Han Yuksuan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia masih mengkhawatirkan Han Yuksuan. Dia berpikir karena Han Yuksuan berdiri di sisi Tuan Muda Ketiga, dia akan membenci Han Yuksuan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa membencinya. Mungkin karena Han Yuksuan tidak membantu Tuan Muda Ketiga menghadapinya. Singkatnya, perasaan Wang Chen sangat rumit. Apakah dia ingin Han Yuksuan pergi, atau bahkan Wang Chen pun tidak yakin? Tentu saja, ini karena Wang Chen tidak tahu bahwa Han Yuksuan telah menyelamatkan Wang Yan. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu berkonflik. Sayangnya, banyak hal yang seperti itu. Menyikat bahu, jarak sekejap terasa seperti 10 ribu tahun. Tidak apa-apa, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Kamu harus pergi dulu. Seolah merasakan kekhawatiran dan kekhawatiran Wang Chen, mata Han Yuksuan tiba-tiba berbinar. Namun, cahaya itu dengan cepat tertutupi. Menarik nafas dalam-dalam, Han Yuksuan mencoba menenangkan dirinya. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Tuan Muda Ketiga masih di sini, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Anda harus segera pergi. Oh ya, Saudara Wang Yan telah meninggalkan pavilion pembunuh naga. Anda tidak perlu khawatir. Sekarang keluarga Wang berada dalam situasi genting, Anda harus kembali secepat mungkin. Han Yuksuan berkata dengan ekspresi serius. Kakak telah meninggalkan pavilion pembunuh naga. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, ekspresi Wang Chen membeku sesaat sebelum dia menghela nafas panjang. Kekhawatiran terbesar di hatinya akhirnya teratasi. Di tanah terlarang Raja Ilahi, Wang Chen paling mengkhawatirkan keluarga Wang dan kakak laki-lakinya. Wang Yan yang berada di pavilion pembunuh naga tidak diragukan lagi berada di Sarang Singa. Sekarang Wang Yan sudah pergi. Ini adalah kabar baik. Namun, Wang Chen tidak bisa merasa senang. Mungkin karena dia mendengar nama, Tuan Muda Ketiga, dari mulut Han Yuksuan. Kamu sendirian, saya harap kita tidak menjadi musuh. Wang Chen hanya bisa mempertahankan ketenangannya meski ada gejolak di hatinya. Dia bahkan tidak ingin Han Yuksuan memperhatikan apapun. Dengan ekspresi sedingin es, Wang Chen menatap Han Yuksuan dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Saat suaranya jatuh, Wang Chen berbalik dan terbang ke kejauhan. Di kegelapan malam, siluet Wang Chen tampak sedikit lebih serius saat ini. Berdiri diam di tempat, menyaksikan sosok Wang Chen menghilang dari pandangannya, Han Yuksuan mengungkapkan senyuman sedih. Musuh. Matanya sedikit linglung saat dia mengulangi kata-kata terakhir Wang Chen. Han Yuksuan sedikit melamun. Lebih dari itu, ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Kami tidak akan menjadi musuh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Han Yuksuan menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Kali ini, nada suaranya menjadi sangat tegas. Mengerucutkan bibirnya dan mendesah dalam hatinya, Han Yuksuan berbalik dan berjalan menuju Proud Dragon Peak. Paviliun Pembantaian Naga, ini adalah tempat di mana Han Yuksuan harus kembali. Meninggalkan. Bukan karena Han Yuksuan tidak berpikir untuk pergi bersama Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen, pada saat itu juga, Han Yuksuan sedikit terharu. Namun, dia menahannya. Dia tidak bisa pergi. Setidaknya, jika dia tinggal di Paviliun Pembantaian Naga, dia bisa membantu keluarga Wang menahan Paviliun Pembantaian Naga. Meski hanya satu menit atau satu detik. Jika dia tetap di sini, setidaknya dia bisa menahan Tuan Muda Ketiga. Meski hanya sedikit. Jika dia pergi seperti ini, keluarga Wang dan Wang Chen akan benar-benar mengalami badai. Terutama badai dari Tuan Muda Ketiga. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Han Yuksuan. Karena dia memahami Tuan Muda Ketiga. Jika dia tetap tinggal, dia akan mampu membujuk Tuan Muda Ketiga. Ini mungkin hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk menebusnya. Hanya ini yang bisa kulakukan, Tuan Muda Ketiga. Saya harap Anda dapat menghindarinya. Saat ini kamu bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, mulut Han Yuksuan sekali lagi tersenyum. 2.797 Malam masih gelap. Namun, pavilion pembantaian naga kembali ramai. Bajingan. Di tengah malam, suasana di Istana Suci pavilion pembantaian naga sangat berat. Sampah, banyak sampah. Di Istana Suci, seorang lelaki tua sedang mengamuk. Huh, Pena Tuaking, saya pikir Anda perlu memberi kami penjelasan. Wang Yan dibawa pergi dengan izin Anda. Kali ini, tetua lainnya menatap dengan dingin ke arah tetua lainnya yang memiliki ekspresi canggung. Orang yang dipanggil sebagai Penatua King ini secara alami adalah Penatua yang bertanggung jawab membunuh Han Yuksuan dan Wang Yan. Dia juga yang melepaskan Han Yuksuan dan Wang Yan. Pada saat ini, menghadapi kemarahan, Penatua King tidak dapat berkata apa-apa. Dia ditipu. Itu benar, dia ditipu. Ketika dia mendapat berita itu, Penatua King merasa seperti disambar petir. Pikirannya menjadi kosong dalam sekejap. Han Yuksuan sebenarnya menggunakan nama Tuan Muda Ketiga untuk lolos begitu saja. Bagaimana mungkin? Namun, betapapun dia menolak untuk mempercayainya, kebenaran sudah ada di hadapannya. Han Yuksuan berdiri di sampingnya. Wanita sialan ini. Jika dia bisa, Penatua King berharap dia bisa membunuh wanita ini. Dialah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam kesulitannya saat ini. Dia tidak bisa menghindari hukuman kali ini. Jika musuh-musuhnya memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai Penatua. Bagaimana mungkin Penatua King tidak marah? Namun, dia tidak bisa membunuh Han Yuksuan. Itu karena Tuan Muda Ketiga. Hal ini membuat Penatua King semakin sedih. Pada saat ini, Penatua King benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Kamu juga harus bertanggung jawab atas kematian Long Hao. Suara-suara kritik terhadap Penatua King meningkat satu demi satu. Han Yuksuan, apakah kamu tidak perlu memberi kami penjelasan? Pada saat ini, ada juga orang yang menuding Han Yuksuan. Bagaimanapun, semua ini disebabkan oleh Han Yuksuan. Saya melakukannya. Namun, menghadapi kemarahan orang banyak, Han Yuksuan sangat tenang. Apa yang sudah dilakukan, apa gunanya berdalih? Dengan memilih untuk kembali ke pavilion pembantaian naga, bukankah dia sudah melakukan semua persiapan? Ketika dia memilih untuk menyelamatkan Wang Yan, bukankah dia sudah mempersiapkan segalanya? Oleh karena itu, Han Yuksuan tidak takut. Baiklah, sangat bagus. Han Yuksuan, apakah kamu ingin mati? Melihat ekspresi dingin Han Yuksuan, kemarahan semua orang tersulut hingga ekstrim. Han Yuksuan, jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu takut hanya karena Tuan Muda Ketiga melindungimu. Jangan mengira kami tidak berani menyentuhmu. Jika aku membunuhmu hari ini, apa yang dapat dilakukan Tuan Muda Ketiga? Seorang pria parubaya menatap Han Yuksuan dengan dingin dan berteriak. Wanita di samping Tuan Muda Ketiga itu sangat lancang. Hal ini membuat mereka merasa sangat sedih. Kamu bisa mencoba membunuhku. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, sudut bibir Han Yuksuan melengkung menjadi seringai menghina saat dia berbicara perlahan. Kamu, kamu ingin mati. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, sosok pria parubaya itu melintas dan dia menerkam ke arah Han Yuksuan. Berhenti. Namun, saat pria parubaya itu menerkam, dengusan dingin terdengar. Dengan dengusan dingin ini, sosok pria parubaya itu berhenti sejenak. Pada akhirnya, dia tidak menyerang Han Yuksuan. Di depannya, sesosok muncul entah dari mana. Bawa dia pergi. Saya memerlukan penjelasan dari Tuan Muda Ketiga ketika dia kembali. Setelah lelaki tua itu menghentikan lelaki parubaya itu, dia mendengus dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat Han Yuksuan, matanya dingin. Dia tidak segera melakukan apapun pada Han Yuksuan. Seperti dugaan Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga memang memiliki posisi luar biasa di pavilion pembantaian naga. Mungkin dia tidak terlalu takut. Namun, mengenai masalah ini, orang-orang dari pavilion pembantaian naga tidak akan langsung menyerangnya tanpa memberitahu Tuan Muda Ketiga. Mereka tidak akan melakukan hal itu. Seolah dibebaskan, Han Yuksuan mengizinkan orang-orang dari pavilion pembantaian naga membawanya pergi. Setelah kepergian Han Yuksuan, suasana kembali membeku. Berengsek. Saya telah tertipu. Saya menerima hukuman saya. Penatua King buru-buru berdiri dan berkata. Pada saat ini, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, dia hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Pergi ke tebing bertobat dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, barang-barang di tanganmu akan diambil alih oleh seseorang. Orang tua yang memimpin memandang Penatua King tanpa ekspresi dan berkata. Hong! Keputusan ini seperti bom yang meledak di telinga Penatua King. Sosok Elder King tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Ini adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Apakah dia masih tidak bisa melarikan diri? Dia telah kehilangan posisinya sebagai Penatua. Bertobat Cliff. Itu adalah tempat terlarang di pavilion pembantayan naga. Mereka yang ada di sana semuanya diasingkan. Sangat berbahaya, dengan peluang kecil untuk bertahan hidup, membosankan dan sunyi. Ini adalah pemahaman mereka tentang Repen Cliff. Sekarang, dia benar-benar diasingkan ke Repen Cliff. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Setelah beberapa lama, dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan langsung menua 10 tahun. Saya mengerti. Tanpa daya menganggupkan kepalanya, lelaki tua itu berbalik dan berjalan keluar dari Aula Suci. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa momen keegoisan dan keserakahan akan membawa hasil seperti itu? Kesuksesan disebabkan oleh Tuan Muda Ketiga, kegagalan juga disebabkan oleh Tuan Muda Ketiga. Tampak belakang lelaki tua itu sangat sepi. Sekarang, ceritakan pendapatmu. Setelah Penatua King pergi, lelaki tua yang memimpin itu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan berbicara dalam suasana yang menyedihkan. Wang Chen kembali. Suara pelan terdengar dari kerumunan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Benar sekali, inilah inti permasalahannya. Wang Yan melarikan diri. Apa maksudnya ini? Jika Wang Chen meninggal, Wang Yan tidak akan ada gunanya. Namun, Wang Chen telah kembali. Pelarian Wang Yan saat ini merupakan kerugian besar bagi pavilion pembantaian naga. Pada saat yang sama, kembalinya Wang Chen langsung mendorong pavilion pembantaian naga ke jantung perjuangan. Jika mereka tidak berhati-hati, hal-hal yang telah dikumpulkan oleh pavilion pembantaian naga selama ribuan tahun dapat dihancurkan. Pavilion pembantaian naga telah mengalami krisis terbesar dalam sejarahnya. Semua ini karena Wang Chen, eksistensi yang mereka anggap sebagai semut. Kekuatan Wang Chen tampaknya sangat kuat. Suara khawatir terdengar. Long Hao telah berkultifasi lima kali dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Long Hao telah berkultifasi lima kali hingga sempurna, tapi dia sepertinya tidak mampu melawan. Long Hao telah berkultifasi lima kali dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Mereka sudah tahu tentang kematian Long Hao. Secara alami, mereka juga tahu tentang proses terjadinya hal itu. Sepertinya dia sudah banyak berkembang. Namun, kematian Long Hao adalah suatu kebetulan. Namun, kematian Long Hao disebabkan oleh suatu kebetulan yang beruntung. Kekuatan Wang Chen mungkin setara dengan Long Hao. Seseorang menganalisa dengan tenang di tengah keributan. Meski begitu, aku khawatir dia akan sulit dihadapi. Semua orang saling memandang. Mengapa kita tidak membunuh saja jalan menuju keluarga Wang dan menghancurkan keluarga Wang? Saya tidak percaya Wang Chen tidak akan kembali ketika keluarga Wang dalam bahaya. Selama Wang Chen kembali, kita akan bisa membunuhnya. Seseorang menyarankan. Wang Chen. Bunuh saja dia. Itu adalah pilihan yang paling langsung dan menentukan. Ayo pergi. Namun dengan sangat cepat, pilihan ini mendapat tentangan yang kuat. Serang Wang Chen saat ini. Haha, apakah kamu bodoh? Bukankah ini sama dengan mengakui apa yang kita lakukan di Wild Space? Bukankah itu sama dengan mengakui apa yang kita lakukan di Will Lens? Jadi bagaimana jika kita membunuh Wang Chen? Jadi bagaimana jika kita menghancurkan keluarga Wang? Jadi bagaimana jika kita membunuh Wang Chen? Bagaimana dengan reputasi kita? Benar. Seberapa mudah membunuh Wang Chen? Itu benar. Seberapa mudah membunuh Wang Chen? Jika kita kehilangan reputasi ini, apa yang akan terjadi dengan status pavilion pembantayan naga? Seseorang menambahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkan Wang Chen menyebarkan rumor? Haruskah kita membiarkan Wang Chen menangani kita? Haruskah kita menonton saja? Orang yang memilih untuk membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang bertanya balik, tidak mau menyerah. Tentu saja tidak. Menghadapi masalah ini, semua orang bekerja sama dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika semuanya berjalan baik, Wang Chen akan kembali ke keluarga Wang segera setelah dia kembali. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memblokir kembalinya Wang Chen sebanyak mungkin. Selain itu, kita perlu mengejar Wang Chen dengan sekuat tenaga dan memblokir berita kembalinya Wang Chen. Jika kita bisa membunuh Wang Chen sebelum dia kembali ke keluarga Wang, semuanya akan tetap terkendali. Akhirnya setelah berdebat lama, seorang lelaki tua dengan status tinggi melangkah maju dan berkata perlahan. Kemudian, dia melirik orang-orang yang ingin mengatakan sesuatu dan menambahkan, saat ini, kita perlu berurusan dengan keluarga Wang. Namun, pavilion pembantaian naga tidak dapat menyerang secara langsung. Kalau kita bisa menyerang secara langsung, kenapa harus menunggu sampai hari ini? Karena kami telah memilih untuk bertahan, kami akan bertahan sampai akhir. Namun, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Akankah aliansi sembilan kota puas? Saya mendengar bahwa Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surgawi juga tidak puas. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Juga, jangan lupa siapa Tuan Muda ketiga itu. Apa statusnya? Siapa yang bisa mengatakan apapun jika dia menyerang? Orang tua itu sangat percaya diri. Dia memandang semua orang dan berkata dengan senyum tipis di bibirnya. Dia bisa memanggil awan dengan satu putaran tangannya dan hujan dengan putaran lainnya. Kata-katanya yang sederhana sepertinya memecahkan masalah yang dikhawatirkan semua orang. Ya, benar, kita bisa melakukannya. Ya, pasukan Gunung Sainte, kita bisa menghubungi mereka. Mereka siap untuk bergerak. Kembalinya Wang Chen, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Kami ceroboh kali ini. Namun, kami tidak akan memberikan kesempatan kepada keluarga Wang lain kali. Di satu sisi, kami akan memblokir jalan kembali ke keluarga Wang. Di sisi lain, kami akan menangani keluarga Wang. Kemana keluarga Wang bisa melarikan diri? Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, kerumunan menjadi ramai. Awan terbelah dan matahari muncul. Sepertinya semua orang telah menemukan arah dalam sekejap. Ketika mereka memikirkan Wang Chen, mata mereka menjadi dingin dan senyuman haus darah muncul di wajah mereka. Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia kembali? Dia baru saja mendekati kematian. Terutama Tuan Muda Ketiga. Selama Tuan Muda Ketiga kembali, kemana Wang Chen bisa melarikan diri? Kekhawatiran di hati mereka sepertinya telah hilang. Mari kita lakukan dengan cara ini. Penatua Fei, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Kali ini, saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Orang tua yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya di tengah diskusi orang banyak. Dia menyerahkan masalah ini kepada Penatua Fei yang membuat rencana ini. Dia percaya bahwa Penatua Fei akan mampu menangani masalah ini, bukan? Adapun Tuan Muda Ketiga minta dia kembali secepat mungkin. Setelah itu, lelaki tua itu menambahkan. Setelah itu, dia melihat ke arah kerumunan dan berbalik untuk pergi. Karena ada dasarnya, mereka akan mengikuti rencana ini. Prestise pavilion pembantaian naga tidak dapat dilanggar. Wang Chen, dia juga tidak bisa. Kali ini, mereka ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh Wang Chen. 2798 Angin dingin menderu-deru. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut. Wang Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di pavilion pembunuh naga. Dia juga tidak mau tahu. Mungkin satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah Han Yuksuan. Namun, ini hanyalah kekhawatiran yang sangat kecil. Wang Chen memahami Han Yuksuan. Dia tahu bahwa karena Han Yuksuan telah membuat keputusan, dia seharusnya sudah siap. Daripada mengkhawatirkan Han Yuksuan, mengapa tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri dan keluarga Wang? Bagaimanapun, berdasarkan situasi saat ini, keluarga Wang tampaknya berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarga Wang sekarang. Wang Chen sangat cemas. Jika memungkinkan, dia berharap bisa menghubungi keluarga Wang secepatnya. Lagi pula, bukanlah perasaan nyaman menjadi sasaran kekuatan besar seperti pavilion pembunuh naga. Hmm. Namun, saat hati Wang Chen terbakar oleh kecemasan dan dia bergegas maju dengan kecepatan penuh, sosok Wang Chen tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berhenti. Di depannya, di bawah sinar bulan, sesosok tubuh berdiri dengan gagah di atas batu besar. Sosok itu memanjang di bawah sinar bulan, seolah-olah itu adalah raksasa. Rasa bahaya tanpa sadar menyebar di hati Wang Chen. Terutama matanya. Dalam kegelapan, mata sosok itu melontarkan tatapan dingin yang menembus ke dalam hati Wang Chen, membuatnya bergidik tanpa sadar. Itu kamu. Melihat sosok itu, Wang Chen menyipitkan matanya dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Sebuah nama yang familiar muncul di benak Wang Chen. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen tanpa sadar menegang. Gao Zhan. Itu benar, sosok yang muncul di depan Wang Chen adalah Gao Zhan, yang sangat dikenal oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memiliki kesan mendalam terhadap Gao Zhan? Di Wild Space, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya di tangan Gao Zhan. Kekuatan Gao Zhan cukup jelas. Kembali ke alam liar, Wang Chen seperti semut di hadapan Gao Zhan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jika bukan karena Yen Seng Yueh, Wang Chen akan kehilangan nyawanya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Mengapa Gao Zhan muncul di sini? Dia sepertinya menunggunya di sini. He he, Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gao Zhan menunduk dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Giginya yang seputih mutiara sangat mencolok mata di bawah sinar bulan dan tirai malam. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu sejak lama. Gao Zhan menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Selain niat membunuh, ada juga kebencian. Dia belum pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Dia adalah Wang Chen. Siapakah Gao Zhan? Posisinya di pavilion pembantaian naga mungkin tidak sebanding dengan Tuan Muda Ketiga. Namun, dia tetaplah seseorang dengan posisi yang luar biasa. Apalagi setelah mengambil alihurusan di Wild Space, hal ini menyebabkan posisi Gao Zhan melambung tinggi. Semuanya sangat indah. Awalnya, menurut rencana, selama dia berhasil menyelesaikan masalah di Wild Space, masa depannya akan cerah. Dia tidak hanya bisa mendapatkan peluang besar yang dia inginkan, tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatannya. Padahal, dia hanya tinggal selangkah lagi dari posisi sesepuh. Namun, semua ini berubah karena kemunculan Wang Chen. Kegagalan di Wild Space merupakan penghinaan bagi Gao Zhan. Berapa tahun pavilion pembantaian naga telah dipersiapkan? Berapa banyak sumber daya yang telah mereka siasakan? Semuanya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Karena kegagalan rencana ini, Gao Zhan Fei kehilangan segalanya. Masa depannya bahkan lebih gelap. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, Gao Zhan tidak punya pilihan selain meninggalkan pavilion pembantaian naga dan berkeliaran di luar seperti anjing liar. Untuk menghindari hukuman dari pavilion pembantaian naga, Gao Zhan bersumpah akan membunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa menebus segalanya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Selama periode waktu ini, setiap hari terasa seperti satu tahun bagi Gao Zhan. Dia telah menunggu Wang Chen muncul. Hari ini, hari ini, dia telah menunggunya. Meskipun dia telah meninggalkan pavilion pembantaian naga, Gao Zhan masih memiliki koneksi. Berita kemunculan Wang Chen di pavilion pembantaian naga segera sampai ke Gao Zhan. Saat itu juga, Gao Zhan tidak dapat menyangkal bahwa darahnya mendidih. Seolah-olah dia telah melihat harapan. Seolah-olah sebuah lubang telah terkoyak dalam kegelapan, dan di luar ada cahaya tak berujung. Yang dia butuhkan hanyalah kepala Wang Chen. Wang Chen, aku tidak akan memberimu kesempatan hari ini. Memikirkan semua ini, Gao Zhan menekan darah mendidih dan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap Wang Chen dengan ganas. Setelah membunuh Wang Chen, dia bisa kembali ke pavilion pembantaian naga. Setelah membunuh Wang Chen, dia bisa mengambil kembali semua yang diambil Wang Chen hari itu. Setelah membunuh Wang Chen, dia masih bisa mendapatkan hal-hal yang dijanjikan oleh pavilion pembantaian naga kepadanya. Memikirkan hal ini, mata Gao Zhan berkedip. Apakah begitu? Mendengar perkataan Gao Zhan dan merasakan niat membunuh Gao Zhan, ekspresi Wang Chen berubah dingin. Kresek, kresek. Tulang dan otot di sekitar tubuhnya menggeliat, mengeluarkan suara yang nyaring. Menghadapi Gao Zhan, bagaimana Wang Chen berani ceroboh. Orang ini sangat kuat. Terakhir kali mereka bertarung, Wang Chen bahkan tidak tahu apakah itu adalah kekuatan penuh Gao Zhan. Namun, kekuatan itu pun cukup untuk membuat Wang Chen gemetar ketakutan. Saat ini, dia bertemu Gao Zhan lagi. Keberuntungannya sangat buruk. Yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat suaranya jatuh, aura Wang Chen melonjak ke langit. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Gelombang udara tampak padat, menghancurkan segalanya. Bang! Bahkan batu besar di bawah kaki Gao Zhan hancur berkeping-keping oleh gelombang udara Wang Chen dan menghilang tanpa jejak. Haha bagus. Sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Gao Zhan sangat marah hingga dia tertawa. Auramu sepertinya meningkat pesat. Sepertinya kamu mendapat pertemuan yang tidak disengaja. Namun, apakah menurut Anda dengan kekuatan Anda, Anda dapat melawan saya? Kekuatan Wang Chen membuat Gao Zhan semakin dingin. Dibandingkan dengan hari itu di Wilderness, tampaknya kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat lagi. Jika Gao Zhan tidak begitu jelas apa yang terkandung dalam bola cahaya merah itu, jika dia tidak yakin bahwa bola itu tidak dapat disempurnakan oleh Wang Chen saat ini, dia bahkan akan curiga bahwa Wang Chen telah menyempurnakan bola cahaya merah itu. Lompatan seperti itu sungguh mencengangkan. Namun, ini belum cukup. Apakah dia ingin bertarung dengan kekuatan seperti itu? Wang Chen terlalu banyak berpikir. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Menarik nafas dalam-dalam, Gao Zhan mendengus dingin. Hua! Saat suaranya turun, aura Gao Zhan juga melonjak. Gemuruh! Pertarungan belum dimulai, tapi aura keduanya sudah bersaing di udara. Kedua aura itu seperti pertarungan naga dan harimau, terjerat di langit. Gelombang udara terus meletus, dan seluruh ruangan tampak menjadi ganas. Sangat kuat. Merasakan aura Gao Zhan, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Enam budidaya ulang. Ini berarti dia memiliki kekuatan setidaknya enam budidaya ulang, bukan. Hal ini membuat hati Wang Chen tiba-tiba terasa berat. Membunuh. Lawannya sangat kuat. Tentu saja, Wang Chen tidak bisa membiarkan Gao Zhan mengambil tindakan pertama. Saat aura Gao Zhan terus meningkat, Wang Chen adalah orang pertama yang menyerang. Buk! 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 Angin bertiup di bawah kakinya. Beberapa bunyi gedebuk terdengar saat Wang Chen melesat seperti bintang jatuh. Suara mendesing. Di tengah kecepatan ekstrim dan aura menakutkan, bahkan bagian dunia ini pun langsung terkoyak. Samar-samar, Wang Chen sepertinya telah menjelma menjadi naga panjang, mengaum dan ingin melahap Gao Zhan. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Di hadapan ahli seperti Gao Zhan, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah mengambil inisiatif dan mengendalikan ritme pertempuran. Dengan tujuh langkah mengguncang langit, tekanan dao gravitasi yang tak ada habisnya runtuh. Gelombang gravitasi berubah menjadi padat, menekan Gao Zhan di dalam seperti gunung. Boom! Tujuh langkah kemudian, dia meninju dengan Heaven Sucking Fish dengan momentum seekor harimau ganas yang menuruni gunung. Baiklah! Mata Gao Zhan menyipit saat dia melihat Wang Chen menyerangnya. Gravitasi yang sangat kuat, pukulan yang sangat kuat. Benar saja, Wang Chen telah meningkat pesat. Enam budidaya kembali. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempur Wang Chen hampir mencapai level ahli enam budidaya kembali. Perlu dicatat bahwa di ruang barbar, Gao Zhan tidak takut dengan dao gravitasi Wang Chen. Dia bisa langsung mengabaikan dan menginjak-injaknya. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Enyah! Melihat pukulan Wang Chen hendak mengenainya, Gao Zhan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung. Bang! Sebuah pukulan yang menghancurkan bumi dilemparkan ke langit. Seekor harimau ganas turun gunung. Jika Wang Chen adalah seekor harimau ganas yang menuruni gunung, maka saat ini, Gao Zhan adalah seekor singa liar yang keluar dari kandangnya. Mengaum! Tinjunya bersiul seperti auman binatang buas. Pukulan ini merobek belenggu jalan besar gravitasi dan menciptakan dunia yang cerah dan jernih di tengah tekanan yang tak terbatas. Boom! Dalam sekejap, pukulan ini sepertinya menembus zaman prasejarah yang tak ada habisnya, ternoda oleh debu dan aura waktu, dan bertabrakan dengan heaven-sucking-fish milik Wang Chen. Ini juga merupakan kemampuan ilahi, kemampuan ilahi yang kuat. Gemuruh! Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Suara mendesing. Saat kedua tinju bertabrakan, gelombang udara yang dahsyat mengamuk ke segala arah. Area dalam radius seribu meter langsung berubah menjadi reruntuhan. Pertarungan antara singa dan harimau merupakan pemandangan yang mengejutkan dalam kehampaan. Raungan dan suara robekan memekakan telinga. Di tengah gelombang udara yang dahsyat, sinar cahaya yang tak berujung meletus ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Bintang-bintang yang berkelap-kelip membawa kecemerlangan kematian. Ah! Minggir! Kebuntuan ini berlangsung lama. Melihat Wang Chen tidak dirugikan, wajah Gao Zhan berubah menjadi mengerikan. Ledakan! Di tengah suara gemuruh, aura Gao Zhan tiba-tiba melonjak lagi. Mustahil! Wajah Wang Chen penuh ketakutan, seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Bang! Dalam sekejap, awan darah meledak. Lengan Wang Chen berlumuran darah. Of! Wang Chen memuntahkan setegup darah. Di tengah kekuatan yang tiba-tiba, dia terlempar ke udara. Saat ini, bagian dalam tubuh Wang Chen seperti lautan yang mengamuk. 2.799 Tubuhnya dikirim terbang. Organ dalamnya sepertinya telah hancur saat ini. Darah bermekaran di langit seperti bunga. Pikiran Wang Chen bahkan menjadi kosong sesaat. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Ukulan Saking Heaven hancur begitu saja. Apakah ledakan kekuatan terakhir itu adalah kekuatan sebenarnya dari Gao Zhan? Dia mungkin mendekati level 7 budidaya ulang. Kekuatan tempur Wang Chen saat ini paling banyak bisa bersaing dengan seniman bela diri biasa yang telah berkultivasi ulang sebanyak 6 kali. Bagaimana dengan ahli top yang mendekati level 7 budidaya ulang? Wang Chen ingin melakukannya, tetapi dia tidak berdaya. Krisis besar sekali lagi menyelimutinya. Apakah dia akan menderita kekalahan telak lagi kali ini? Dalam hatinya, Wang Chen memiliki sedikit kengganan. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Hahaha, Wang Chen, kamu biasa saja. Anda ingin melawan saya. Anda tidak memiliki kekuatan. Pergi ke neraka. Hati Wang Chen langsung menjadi berat. Namun, di sisi lain, wajah Gao Zhan memerah. Ukulan ini sangat sulit untuk ditanggung. Gao Zhan juga merasakan darahnya mendidih. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya dialah yang lebih unggul, bukan? Paling tidak, pukulannya telah membuat Wang Chen terbang. Mereka berimbang. Lawan seperti itu adalah favorit Gao Zhan. Sudah berapa lama sejak dia merasa begitu puas. Bertarung. Sambil meraung, Gao Zhan menyerang lagi tanpa menunggu Wang Chen mendarat. Cepat, cepat, cepat. Kecepatannya sangat cepat. Gao Zhan ingin melihat trik apa lagi yang dilakukan Wang Chen. Astaga. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang mengalir, dan dalam sekejap mata, ada banyak bayangan di kehampaan. Sangat cepat. Wajah Wang Chen menjadi semakin pucat saat dia melihat hantu-hantu itu melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Jangan pernah memikirkannya. Sambil meraung, sosok Wang Chen tiba-tiba berbalik. Bang, bang, bang. Kedua telapak tangan tiba-tiba meledak. Dengan bantuan gelombang udara ini, Wang Chen membalikkan tubuhnya dan mundur ke belakang. Cahaya reinkarnasi. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil mencubit jimat di tangannya. Bas. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan menyelimuti seluruh wilayah. Menggiling. Mengepalkan tangannya, Wang Chen melepaskan gerakan mematikan. Cahaya reinkarnasi tiba-tiba menjadi ganas. Ribuan sinar cahaya berkumpul dan membentuk skynet yang langsung menuju Gao Zhan. Keterampilan tidak penting. Kamu berani pamer. Wajah Gao Zhan menjadi dingin saat menghadapi cahaya samsara milik Wang Chen. Dia tidak pernah melupakan langkah ini. Terakhir kali di Wild Space, bukankah Wang Chen lolos dari gerakan ini? Kali ini, dia tidak akan melakukan kesalahan. Enyahlah. Tangannya berubah menjadi cakar, dan Gao Zhan menebas cahaya kemasan itu. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang tak terbatas terkoyak. Gao Zhan tidak bisa dihentikan. Ola petapa sembilan surga. Namun, bagaimana Wang Chen bisa menampilkan cahaya reinkarnasi begitu saja? Cahaya reinkarnasi tidak dapat menghentikan Gao Zhan. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Gao Zhan terlalu kuat. Bahkan tinju gemetar langit pun tidak bisa melawannya, apalagi cahaya reinkarnasi. Kecuali Wang Chen mengembangkan cahaya reinkarnasi secara ekstrim. Pada saat itu, cahaya reinkarnasi yang melampaui kemampuan ilahi agung pasti mampu bertarung. Namun, itu adalah masalah masa depan. Tidak sekarang. Oleh karena itu, saat menampilkan cahaya reinkarnasi untuk sedikit menunda Gao Zhan, Wang Chen telah menghancurkan olasage sembilan surga. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Dengan dengusan dingin Wang Chen dan jimat terakhir yang terjepit, seluruh ruangan terdistorsi. Sebuah istana besar sepertinya turun dari langit, menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Gemuruh. Raungan itu mengguncang area tersebut, dan gelombang udara yang dahsyat menyebabkan sosok Gao Zhan berhenti sejenak. Ketika Gao Zhan menenangkan diri, dia menemukan bahwa dia telah muncul di ruang baru yang asing. Domen luar angkasa. Gao Zhan menyipitkan matanya saat dia melihat istana di sekitarnya. Dia menatap Wang Chen dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Gao Zhan mencibir. Domen luar angkasa. Dia harus mengakui bahwa itu sangat kuat. Secara khusus, domain luar angkasa Wang Chen tampaknya sangat stabil. Wang Chen bisa mendapatkan bantuan darinya dan meningkatkan kekuatannya. Melalui ini, dia bisa mempersempit kesenjangan antara kekuatan mereka. Namun, ini hanya mempersempit kesenjangan antara kekuatan mereka. Dengan kekuatan absolut, apakah Wang Chen masih ingin menjungkir balikkan langit? Perhatikan bagaimana aku menghancurkan domainmu. Gao Zhan mendengus, memperlihatkan cibiran haus darah. Mengambil domain luar angkasa, seringkali hal itu dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Namun, sekarang setelah Wang Chen bertemu dengannya, apakah dia masih ingin mencapai tujuannya? Kekuatannya cukup untuk menghancurkan domain luar angkasa miliknya. Dalam keadaan seperti itu, tindakan Wang Chen sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Hancurkan untukku. Memikirkan hal ini, Gao Zhan tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan cahaya kemasan melintas di tangannya, langsung menuju penghalang domain luar angkasa. Tetaplah di sini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Gao Zhan? Dia tidak akan membiarkan Gao Zhan berhasil. Domain luar angkasa adalah ibu kota Wang Chen, dan juga merupakan batasan Wang Chen. Itu benar. Namun, Wang Chen masih berencana bertarung. Karena Wang Chen tahu betul bahwa dia tidak mampu bersaing dengan Gao Zhan. Itu sangat sulit. Mungkin hanya spes domain miliknya yang bisa sedikit membantunya. Ada juga peluang dalam bahaya. Formasi arahat. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Hua. Saat suara Wang Chen turun, beberapa lampu emas menyala, dan dalam sekejap mata, jalan Gao Zhan terhalang. Bagaimana ini mungkin? Melihat para arahat yang muncul di hadapannya, sosok Gao Zhan membeku, matanya membelalak, dan dia berseru. Tokoh yang familiar. Di antara para arahat tersebut, Gao Zhan justru melihat sosok yang familiar. Bukankah ini orang-orang dari pavilion pembunuh naga yang dibunuh Wang Chen? Bukankah kebencian antara Wang Chen dan pavilion pembunuh naga dimulai dari dua orang yang terbunuh ini? Gao Zhan tidak menyangka bahwa orang-orang dari pavilion pembunuh naga yang dibunuh Wang Chen akan disempurnakan menjadi bonekanya oleh Wang Chen. Bajingan. Memikirkan hal ini, ekspresi Gao Zhan menjadi jelek. Malu. Ini jelas merupakan aib terbesar dari pavilion pembunuh naga. Pavilion pembunuh naga tinggi dan perkasa. Yang mana di antara anggota mereka yang bukan naga atau burung phoenix? Sekarang, mereka menjadi boneka. Sebagai anggota pavilion pembunuh naga, Gao Zhan tidak dapat menerima ini. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Gao Zhan meraung. Kemarahannya mencapai batasnya saat ini. Kematian. Huh. Jika Anda memiliki kemampuan, ayo. Gao Zhan sangat marah, tapi Wang Chen menghela nafas lega. Marah. Semakin marah Anda, semakin besar kekurangannya. Dengan kekurangan yang cukup, Anda bisa memberi Wang Chen kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Membunuh. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Dengan mendengus dingin, segel muncul di tangannya. Dalam sekejap, beberapa sosok berkedip dan formasi arhat muncul. Para arhat itu bergegas menuju Gao Zhan. Cahaya kemasan memenuhi langit, sosok-sosok bersilangan, dan bayangan tidak bisa dibedakan. Kamu ingin membunuhku dengan formasi kecil. Wang Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Harus dikatakan bahwa cara Wang Chen mengejutkan Gao Zhan. Namun cara ini tidak cukup untuk membuat Gao Zhan mundur. Kalian semua, pergilah. Palu raksasa tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan. Palu raksasa itu diayunkan, dan anginnya seperti harimau. Dalam sekejap, suara angin seakan berubah menjadi guntur yang mengguncang langit. Kemanapun palu raksasa itu lewat, ruangan itu seolah runtuh. Bang! Di tengah suara yang tumpul, sesosok arhat langsung terpukul. Darah emas disemprotkan, dan arhat dikirim terbang. Gemuruh. Setelah itu, serangkaian raungan terdengar satu demi satu. Formasi arhat yang kuat, di bawah serangan gila Gao Zhan, menunjukkan tanda-tanda kehancuran sesaat. Hal ini membuat wajah Wang Chen pucat. Gao Zhan yang sangat kuat. Sayangnya formasi arhat ini belum sempurna. Jika ke-18 arhat kembali, bagaimana mungkin Gao Zhan masih memiliki momentumnya saat ini? Sayangnya, di bawah kekalahan terus-menerus, para arhat tidak pernah mencapai tingkat Dao Agung yang sempurna. Penindasan Kisuchi Jelas sekali jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat formasi arhat akan hancur. Wang Chen buru-buru mendesak Kisuchi yang tak ada habisnya untuk menekan Gao Zhan. Lin, Bing, Dou, Zee. Aura surgawi tersapu, dan Wang Chen bahkan menggunakan mantra sembilan kata Buddha dengan segala cara. Sekarang, bisa mengucapkan mantra delapan kata dari sembilan kata sudah cukup. Arhat, Kisuchi, mantra delapan kata. Kombinasi ketiganya bahkan melampaui tingkat kekuatan suci yang besar. Selain beberapa batasan ruang, kekuatan tempur Wang Chen bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Meski beban yang harus ditanggungnya tak terbayangkan, lalu kenapa? Wang Chen percaya bahwa Gao Zhan juga tidak akan menjalaninya dengan mudah. Ledakan. Ruang itu berguncang dan perlahan-lahan hancur. Di tengah angin kencang, di dalam Kisuchi yang tak ada habisnya, di bawah pengepungan para arhat, seorang prajurit panjang bergegas masuk ke dalam formasi. Sage muncul di langit, surah bawah tanah muncul. Pemandangan itu sangat spektakuler. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda bertempur bersama. Gerakan Wang Chen meledak satu demi satu, tidak memberi Gao Zhan kesempatan untuk bernapas. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara tumpul. Di bawah serangkaian gerakan mematikan ini, sosok Gao Zhan terhenti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Meski dengan tiga kepala dan enam lengan, Gao Zhan diam-diam mengeluh. Sosoknya terhenti, dan Gao Zhan mau tidak mau mundur. Untuk sesaat, bahaya ada di mana-mana. Pada saat ini, Gao Zhan samar-samar ditekan oleh Wang Chen. Bajingan, bagus sangat bagus. Wang Chen, kamu sangat baik. Gao Zhan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa karena marah. Terluka. Dia terluka di depan semut. Hal ini sepertinya mengingatkan Gao Zhan akan penghinaan di alam liar. Mata Gao Zhan memerah, dan wajahnya garang. Pembulu darahnya menonjol, dan dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Wang Chen, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini? Hahaha. Kamu terlalu banyak berpikir. Anda tidak bisa melakukannya. Bagus. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Anda ingin menghalangi jalan saya dengan trik kecil seperti itu. Akan kutunjukkan padamu terbuat dari apa aku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Hahaha. Terluka, Gao Zhan meraung seperti binatang gila. Tawa itu memekatkan telinga, dan menyobek hati seseorang. Di saat yang sama, di tengah tawa, sesuatu yang mengejutkan Wang Chen terjadi. Aura Gao Zhan kembali naik secara aneh. Dan kecepatan naiknya sangat cepat hingga menjekik. Berapa batas kekuatan Gao Zhan? 2.800. Wang Chen tidak menyangka Gao Zhan yang terjebak dalam situasi seperti itu masih bisa melawan saat ini. Terlebih lagi, serangan baliknya sangat ganas. Berapa batas kekuatan Gao Zhan? Seolah-olah dia tidak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Gao Zhan mungkin sebanding dengan seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak tujuh kali. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Di bawah rangsangan darah, Gao Zhan tampak seperti iblis gila saat ini. Dia tertawa liar dan menatap Wang Chen dengan tajam. Malu. Hari ini adalah hari yang memalukan. Di Wild Space, dia terluka parah oleh Wang Chen. Tapi hari ini, dia terluka parah lagi. Jika ini bukan hal yang memalukan, lalu apa? Jika dia tidak membunuh Wang Chen, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Cahaya dingin muncul di matanya dan niat membunuhnya melonjak. Saat ini, Gao Zhan seperti dewa kematian. Gemuruh. Di bawah desakan gila, pada saat ini, energi di tubuh Gao Zhan seperti banjir, melonjak hebat. Ini bahkan melebihi beban tubuhnya saat ini. Namun, di tengah kemarahan dan rasa malu, bagaimana Gao Zhan bisa begitu peduli? Di matanya, hanya ada pembunuhan, hanya Wang Chen. Selama dia bisa membunuh Wang Chen, berapa harga yang harus dibayar sekarang? Astaga! Saat auranya melonjak, saat dia bergegas keluar, sosok Gao Zhan menghilang dari pandangan Wang Chen. Cepat! Saat ini, kecepatan Gao Zhan sepertinya telah melampaui batas. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bahkan Wang Chen mau tidak mau menyempitkan matanya setelah melihat pemandangan ini. Sangat cepat! Bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya? Tidak baik! Setelah terkejut, ekspresi Wang Chen berubah secara dramatis. Ledakan! Saat ekspresi Wang Chen berubah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Hua! Diiringi suara gemuruh, seolah-olah dunia telah meledak, gelombang udara yang tak berujung memercik ke segala arah. Setiap gelombang udara tampaknya merupakan pukulan telak bagi seorang ahli. Untuk sesaat, seluruh Aulas Age 9 surga berguncang seolah-olah akan hancur. Namun yang jelas, ini bukanlah akhir. Ini hanya awal. Setelah suara gemuruh, siluet Gauzan tampak ada di mana-mana. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, hancurkan semuanya. Dalam sekejap, ia menutupi tanah dari segala arah. Setelah Rune tak berujung menyatu, kekuatan yang meletus secara tak terduga mendorong pertempuran ini ke tingkat yang benar-benar baru. Bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Saat puluhan ribu Rune sekali lagi meletus dengan kekuatan yang menakutkan, raungan jengkel Gauzan akhirnya datang dari gelombang udara. Wang Chen Kekuatan Wang Chen tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Siapa sangka kekuatan tempur Wang Chen akan sekuat ini? Gauzan, yang tersapu ke dalam Rune tak berujung, akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Bahkan setelah meningkatkan kekuatannya ke level ini, dia masih tidak bisa menghancurkannya. Hal ini membuat Gauzan sangat marah. Gemuruh. Namun, Auman Gauzan dengan cepat ditenggelamkan oleh Auman tersebut. Saat Rune meledak, seluruh Aula Sage 9 Surga akhirnya runtuh sepenuhnya. Kegelapan yang tak ada habisnya. Seluruh Aula Sage 9 Surga terfragmentasi pada saat ini. Yang tersisa hanyalah kegelapan tak berujung, ruang terfragmentasi, dan badai ruang waktu tak berujung. Wang Chen dan Gauzan sama-sama terlibat dalam badai gila ini. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk kembali ke dunia luar. Pertempuran ini terlalu mengerikan. Tidak. Dalam kegelapan, pada saat ini, raungan Gauzan dan Wang Chen terdengar bersamaan. Pertarungan antara keduanya dikendalikan oleh energi ketiga pada saat ini, yaitu badai ruang waktu. Pertarungan antara keduanya Pertarungan antara keduanya dikendalikan oleh energi ketiga dikendalikan oleh energi ketiga